Keyboard Immortal Season 76, Master Rune Enyah, seru Yun Yu King. Karena Zuan dalam kondisi kritis, dia jelas tidak senang. Ketika dia melihat lemak dengan ekspresi jahat berlari ke arahnya, dia mengangkat tangannya dan menelusuri simbol Rune ke udara dengan jarinya. Rune samar dan mendalam bersinar dengan cahaya ungu. Seolah-olah perisai transparan telah terbentuk di sekelilingnya dan Zuan dari udara tipis. Penghinaan melintas di mata pria pendek dan kuat itu. Lupakan hal yang tampak rapuh ini, bahkan jika itu adalah perisai tugas berat dari tentara, itu tidak akan mampu menangani ayunan bertenaga penuh darinya. Dia terus mengayunkan palu ke depan. Pada saat yang sama, dia menambahkan 30% lebih banyak kekuatan, khawatir bahwa Rune itu mungkin benar-benar memiliki beberapa trik. Dalam dekade hidupnya sebagai seorang pejuang, tidak banyak hal yang tidak bisa dia hancurkan. Jika itu selamat dari serangan pertama, dia akan mengayun lagi. Namun, suara pecah yang keras yang diharapkan tidak pernah terjadi. Dia merasa seolah-olah semua kekuatannya telah tenggelam ke dalam bola kapas. Matanya hampir keluar dari kepalanya, karena dia melihat palunya tenggelam ke dalam selaput pelindung, namun tetap tidak bisa dirobek. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan, membuat gua membran lebih dalam. Rasanya baru saja akan menyentuh Zuan dan tubuh wanita itu, tapi itu tidak bisa berlanjut lebih jauh. Hati-hati, rekannya berteriak ketakutan. Pria tegap itu juga merasakan ada yang tidak beres. Dia secara tidak sadar berpikir untuk berlari, tetapi begitu dia berhenti mengerahkan kekuatan, perisai seperti kapas itu tiba-tiba berubah. Itu seperti pegas yang telah dikompresi hingga batasnya. Itu akan segera berkembang jika diberi kesempatan sekecil apapun. Pria itu merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi bergegas ke arahnya. Dia telah menggunakan hampir semua kekuatannya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa berharap untuk mencocokkannya. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya menyentuh tanah seperti karung pasir yang pecah. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa bangkit kembali bahkan setelah mencoba untuk waktu yang lama. Tubuhnya malah terus berkedut, dan darah mengalir tanpa henti dari mulutnya. Bahkan ada beberapa bagian dari organ dalamnya yang bercampur dengan darah. Zuan sangat terkejut saat dia melihat, semua ini terjadi. Langkah Yun Yuqing terlalu bagus dan tangguh. Pria dengan tombak berumbai merah dan pria dengan dua cincin dengan cepat tiba di sisi rekan mereka. Pengguna tombak itu berjongkok dan dengan cepat memeriksa kondisinya, berkata, setidaknya 60% tulangnya hancur. Dia juga mengalami luka dalam. Dia mungkin tidak akan pernah pulih ke puncaknya lagi, bahkan jika kita menyelamatkannya. Pria dengan dua cincin itu mengerutkan kening. Dia menatap Yun Yuqing dengan intens dan berkata, Wanita, Anda memiliki metode yang cukup kejam. Yun Yuqing mendengus. Temanmu tidak memiliki orang lain untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Kemampuan Rune ini adalah memantul. Dia hanya menderita kekuatan sebanyak ini karena dia terlalu mengandalkan kekuatan. Mengapa dia berada dalam keadaan yang menyedihkan jika dia tidak begitu kejam? Petik 2. Zuan dalam hati menyuarakan pujiannya. Dia tidak mengira itu akan menjadi keterampilan yang mencerminkan kekuatan. Gadis-gadis saya semua sangat luar biasa. Seorang Master Rune, pengguna tombak menanggapi dengan cemberut. Suasana langsung menjadi tegang. Bagaimanapun, ada banyak pembudidaya di dunia ini, tetapi Master Rune itu langka dan berharga. Senjata terpesona, alat pertahanan, dan formasi semuanya membutuhkan keterampilan Master Rune. Istana Kekaisaran dan berbagai tempat tinggal tokoh berpengaruh semuanya memiliki formasi pertahanan yang dibuat oleh Rune Master. Semakin tinggi level Rune, semakin besar status Master. Master Rune tingkat rendah adalah satu hal, tetapi Master Rune tingkat tinggi berada pada level yang sama sekali berbeda. Mereka sebagian besar terkonsentrasi di Akademi Kerajaan, dan masing-masing dari mereka berharga seperti mutiara. Mereka adalah sumber daya strategis yang diakui secara publik oleh Kekaisaran. Sampai-sampai mereka semua sangat arogan, bahkan tidak mau menunjukkan rasa hormat kepada pengadilan. Wanita ini mampu melukai ahli peringkat ketujuh dengan mudah dengan Rune. Dia benar-benar Master Rune tingkat tinggi. Namun, para Master Rune di Royal Academy semuanya sudah tua. Dari mana datangnya Master Wanita yang begitu menakjubkan? Pria dengan dua cincin itu juga mengubah sikapnya. Nada suaranya melembut saat dia berkata, Permisi, nyonya Rune Master. Kami tidak berbagi dendam, jadi bagaimana kalau kita biarkan masalah ini pergi? Kami tidak akan mengganggumu tentang cedera rekan kami, jadi tolong jangan. Namun, di tengah kalimatnya, dia mengulurkan tangannya keluar. Cincin emas dan perak di lengannya dengan cepat terbang menuju Yun Yu King. Dia jelas hanya memiliki dua cincin sebelumnya, namun pada saat itu, mereka terbelah menjadi cincin emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menembak langsung ke area vital Yun Yu King. Zuan sangat marah sehingga dia hampir membuka matanya dan mengutuk pria itu. Kamu terlalu tak tahu malu. Apa-apaan, Anda terdengar seperti Anda mencoba untuk berkompromi, tapi kemudian Anda menyerang saat dia terganggu. Untungnya, kaki Yun Yu King menyentuh tanah dengan ringan, dan dia bisa menghindar ke samping. Cincin perak dan emas terus mengejarnya tanpa henti. Dengan begitu banyak cincin bergerak bersama, seolah-olah seekor ular kuning dan putih mengejarnya. Bahkan ada beberapa ular yang lebih kecil yang berpisah dan menunggu di area di mana dia bisa mendarat, membentuk jaring besar. Namun, Yun Yu King tidak mendarat sama sekali. Kakinya mengetuk udara, meninggalkan lapisan Rune yang berkedip-kedip. Dia terus berjalan di udara, sosoknya anggun dan elegan. Seolah-olah seorang dewi sedang berjalan di atas air. Pria dengan dua cincin itu menjentikan pergelangan tangannya, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya kembali ke pergelangan tangannya, menjadi dua cincin lagi. Pengguna tombak terkejut dan kesal, berseru, apakah kamu gila? Anda telah menyinggung Master Rune. Petik 2 Pria dengan dua cincin itu memiliki ekspresi mendung ketika dia menjawab, apakah kita punya pilihan lain sekarang? Jika kita tidak bisa membunuh dan membungkamnya, toh kita tidak akan hidup. Pria dengan tombak rumbai merah menghela nafas. Terserah, berhasil atau mati mencobanya. Semuanya, serang dia bersama-sama. Kilatan cahaya ganas keluar begitu dia selesai berbicara. Kemudian, tombaknya menusuk keluar seperti naga. Meskipun mereka adalah musuh, Zuan harus mengakui bahwa orang ini tampak seperti pria yang tenang dan tenang ketika dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi begitu dia bertindak, tombaknya mengeluarkan perasaan yang sangat mengancam. Rasanya benar-benar dia akan bertarung sampai mati di sini. Ini adalah keterampilan tombak yang pasti telah ditempa di medan perang yang dipenuhi mayat. Zuan menjadi serius juga. Sebuah panah pengepungan, pengguna pedang terkoordinasi, pengguna palu itu, pengguna tombak ini. Ada terlalu banyak tanda keterlibatan dari militer. Jangan bilang itu benar-benar klan Qin yang melakukan semua ini. Apa yang harus saya lakukan tentang Cuyang dan Yu Zhao, yang terjebak di tengah? Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal seperti itu, karena pria dengan cincin itu sudah bergerak. Cincinnya menyerang organ vital Yun Yu King secara tak terduga. Para prajurit yang mati juga menggunakan formasi pedang mereka untuk memotong kemungkinan jalan keluar. Ekspresi Yun Yu King masih tenang. Jari-jarinya yang ramping dengan cepat membentuk segel saat dia menggambar beberapa goresan di depannya. Rune yang berkedip-kedip mulai melayang di sekelilingnya, satu demi satu. Hati-hati, jangan biarkan dia membuat formasi itu. Pria dengan cincin itu sangat marah dan terkejut. Dia mencoba menyerang Rune di udara, tetapi mereka tampak seperti benda tak berwujud. Cincinnya langsung tembus. Namun, ki di sekitarnya menjadi gelisah. Suasana berangsur-angsur menjadi semakin keras, dengan jelas menunjukkan bahwa Rune ini bukan hanya dekorasi, tetapi malah membentuk serangan yang benar-benar menakutkan. Tidak heran orang-orang di dunia ini semua takut master Rune. Serangan mereka terlalu misterius dan mendalam. Mereka hampir sepenuhnya mustahil untuk dilacak. Namun, pria itu tidak merasa putus asa. Alarm dan kemarahan awalnya menghilang. Sebaliknya, senyum aneh secara bertahap muncul di wajahnya. Dia bergegas ke arah tertentu dan berteriak keras, api. Pada saat itu, seberkas cahaya hitam besar ditembakkan dari gedung di dekatnya. Kekuatan mengerikan tiba di depan Yun Yu King. Pria itu sengaja berpura-pura panik dan tidak berdaya justru untuk memaksanya ke posisi ini. Jelas bahwa setelah menghadapi lawan yang kuat selama bertahun-tahun, bahkan master Rune tingkat tinggi tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Meskipun master Rune memiliki semua jenis trik, tubuh mereka jauh lebih lemah daripada para pembudidaya biasa. Begitu dia diledakkan oleh panah pengepungan seperti itu, tidak ada triknya yang bisa menyelamatkannya. Yun Yu King sangat terkejut. Sebagian besar perhatiannya terfokus pada formasi. Namun, dia baru menyelesaikan setengahnya. Jika dia berhasil menyelesaikannya, maka orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi dia tidak pernah menyangka akan mengalami cegukan sekarang. Tidak mudah baginya untuk menghindari semua serangan hirup pikuk yang menghampirinya. Kekuatannya habis, dan panah pengepungan terlalu cepat. Bagaimana mungkin dia bisa menghindar tepat waktu? Aku sudah selesai. Yun Yu King berpikir sambil tanpa sadar melihat ke sudut dinding. Dia ingin melihat pria itu untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Hah? Kemana dia pergi? Apakah kamu mencariku? Kata suara lembut di samping telinganya. Dia merasa dirinya tenggelam dalam pelukan hangat. Kemudian, panah pengepungan yang menakutkan melewatinya. Bab 752, Pria Yin Yang dan Wanita Kucing. Ah Su, Yun Yu King terkejut dan senang ketika dia berbalik dan melihat bahwa yang menggendongnya adalah Zuan. Ketika dia melihat keringat halus di dahi Yun Yu King, Zuan menyadari bahwa dia sangat tegang selama ini. Dia berkata dengan agak meminta maaf, kamu benar-benar mengalami kesulitan. Saya baik-baik saja. Yun Yu King dengan cepat melihat ke dada Zuan dan bertanya, bagaimana dengan lukamu? Zuan tertawa dan menjawab, Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Apakah Anda lupa bahwa saya adalah orang yang paling sulit di dunia? Yun Yu King tersipu. Dia mendengus. Situasi seperti apa yang mereka alami saat ini. Meskipun begitu, orang ini masih tidak lupa untuk mengatakan hal seperti itu. Mustahil. Sosok berpakaian hitam menatap Zuan dengan tak percaya. Kekuatan macam apa yang dimiliki panah pengepungan. Orang normal mungkin sudah hancur berkeping-keping. Sudah luar biasa bagi seseorang untuk tetap, satu bagian, sejauh Zuan sebelumnya. Jadi mengapa bukan saja dia tidak mati, dia malah terlihat baik-baik saja. Hanya kulitnya yang sedikit memucat. Lagi pula, mereka semua telah melihat bagaimana dia dipaku ke dinding oleh baut panah besar itu. Bahkan jika dia tidak mati, dia seharusnya masih menderita luka serius. Organ internalnya seharusnya hancur karena benturan. Setelah seseorang berkultivasi ke peringkat ketujuh, mereka akan mendapatkan kemampuan generasi yang kuat. Namun, mereka masih membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Namun, berapa lama orang ini mengambil sebatang dupa? Biarkan aku menyingkirkan orang-orang menyebalkan ini dulu. Jari Yun Yuqing menelusuri pukulan terakhir di udara. Sebuah rune ungu muncul di udara, dan kemudian rune sama-sama lainnya menjadi beberapa kali lebih terang. Eksorsisme Tempes seru Yun Yuqing saat tangannya membentuk segel. Rune bersinar cemerlang, menembakkan laser yang tak terhitung jumlahnya. Semua sosok berpakaian hitam menghindar dengan panik. Tujuh pedang kematian yang menggunakan pedang mengeluarkan banyak untuk membela diri. Sayangnya, ketika laser ungu mengenai perisai mereka, mereka menembus langsung. Lubang berdarah terbuka di seluruh tubuh Deduan. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu, mati. Fatamorgana tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan pengguna tombak, menyebarkan laser ungu satu demi satu. Namun, dia tahu dia tidak bisa menyimpannya selamanya. Karena itu, dia mengetukkan kakinya ke tanah, meluncurkan tubuh dan tombaknya ke putaran berbentuk helix. Dia terbang langsung menuju Yun Yuqing. Dia tahu bahwa bertarung melawan Master Rune dalam pertarungan jarak jauh adalah bunuh diri total, dan hanya melalui pertarungan jarak dekat dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Sayangnya, penghalang cahaya ungu berkedip di depannya, menghalangi kemajuannya. Master tombak meraung, dan tubuhnya mulai berputar lebih cepat. Percikan terbang di antara ujung tombaknya dan penghalang. Ketika dia melihat ujung tombak berhasil menembus penghalang, Zuan dengan cepat bergerak di depan Yun Yuqing untuk melindunginya, berteriak, hati-hati. Yun Yuqing tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, formasi ini akan menggunakan kekuatannya dan menambahkannya sendiri. Semakin banyak kekuatan yang dia berikan, semakin kuat pertahanannya. Zuan tercengang. Bukankah keterampilan ini agak konyol? Bukankah Anda akan mati begitu Anda terjebak di dalam? Namun, dia juga dengan cepat menyadari bahwa segala sesuatu ada batasnya. Jika lawan jauh melebihi kekuatan Yun Yuqing, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan kasar, atau mungkin langsung menembus sinar ungu. Bukankah naga tua itu mengambil langkah pamungkasnya ketika Zuan sedang dalam perjalanan ke ibu kota? Dia masih baik-baik saja sesudahnya. Sayangnya, lawan di sini masih jauh dari bisa dibandingkan dengan naga tua itu. Akhirnya, tombak itu tidak bisa lagi menahan kekuatan yang kuat, dan dengan retakan tajam, tombak itu patah menjadi dua. Pria jangkung dan ramping itu menjadi lesu ketika dia melihat tombaknya patah. Tombaknya telah menjadi hidupnya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah berpisah dengannya, bahkan ketika dia tidur. Dia sudah menjadi satu dengan tombak. Tuannya telah memberitahunya bahwa selama tombak itu masih ada, dia juga akan demikian. Jika tombak itu binasa, dia juga akan mati. Begitu pikiran itu memasuki pikirannya, tubuhnya ditembus oleh beberapa garis cahaya ungu. Darah menyembur dari tubuhnya. Bahkan kemampuan regeneratif yang kuat dari seorang kultifator peringkat ke-7 memiliki batas. Sangat tidak mungkin untuk pulih dari begitu banyak luka fatal. Tetapi bahkan saat dia menutup matanya, dia terus berdiri di tempat tanpa jatuh, seperti tombak. Zuan menghela nafas. Orang ini sudah mencapai tingkat di mana dia menyatu dengan tombaknya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah bertemu dengan Master Runeh sepertimu, daripada spesialis pertarungan jarak dekat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang teratas. Yun Yuqing menganggup dalam simpati yang mendalam. Keterampilan tombaknya memang tangguh. Hanya ada satu orang yang tersisa berdiri. Cincin perak dan emas yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya, melindunginya seperti kulit telur dan terus-menerus menangkis sinar di sekitarnya. Namun, laser umu itu terlalu tangguh. Banyak bayangan cincin menghilang begitu mereka melakukan kontak dengan lampu. Segera, cincin itu berkurang sepertiga dari ukuran aslinya. Pria itu marah. Berapa lama lagi kalian semua hanya akan menonton? Dia berteriak sekuat tenaga, suaranya penuh dengan kepahitan dan kebencian. Namun, pada saat gangguan itulah sinar ungu menembus bagian tengah cincin dan mengenai dadanya. Gerakannya menjadi lamban. Kemudian, dia terkena lebih banyak laser, menutupi tubuhnya dalam lubang berdarah. Dia pingsan, dengan panik terengah-engah. Jelas bahwa dia tidak akan berhasil. Pada saat itu, dia merasa sedikit menyesal. Kenapa dia memilih cincin dengan lubang di tengahnya daripada perisai? Namun, dia bahkan lebih kesal tentang masalah lain. Dia mengulurkan napas terakhirnya, matanya melebar saat dia menatap ke arah tertentu. Zuan memperingatkan Yun Yu King dengan suara tertahan. Hati-hati, ada orang yang bersembunyi di balik bayangan. Salah satunya bahkan seorang kultifator elemen roh. Yun Yu King menyuarakan pengakuannya. Dia melihat ke arah lain dengan ekspresi serius. Sosok yang tidak terlihat mengeluarkan tawa menggoda dan genit. Bukankah kamu begitu sombong sehingga kamu memandang rendah kami semua sebelumnya? Apa? Kamu akhirnya mengingat kami sekarang setelah kamu sekarat? Petik 2 Tawa sosok itu dipenuhi suara lonceng yang merdu, membuat suaranya seolah meresap ke dalam jiwa orang yang mendengarnya. Seorang taois pria dan wanita perlahan memasuki area. Pakaian mereka sangat berbeda dari sosok berpakaian hitam. Pakaian pria itu setengah putih dan setengah hitam, terbelah sempurna di tengah. Yang lebih menakutkan adalah wajahnya sebenarnya setengah putih dan setengah hitam juga. Dia membawa spanduk jiwa di satu tangan, dan seluruh sosoknya tampak menakutkan dan menyeramkan. Zebra, seorang pria yinyang, beberapa istilah muncul di kepala Zuan. Satu. Namun, perhatiannya dengan cepat tertuju pada orang lain, yang bahkan Yun Yu King secara tidak sadar tertarik padanya. Dia adalah seorang wanita yang berjalan dengan gaya berjalan memikat seperti kucing. Dia ditutupi mantel biru dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan tudung yang menutupi wajahnya sepenuhnya. Zuan dan Yun Yu King hanya bisa samar-samar melihat dagunya dan bibirnya yang merah cerah. Mereka juga samar-samar bisa melihat beberapa rambut emas di kedua sisi wajahnya. Alasan mengapa mata mereka tertuju pada wanita itu, selain dari pakaian misteriusnya, adalah dadanya yang besar. Bahkan pakaiannya yang aneh pun tidak bisa menyembunyikannya. Di bawah mantelnya ada dua kaki yang adil. Ada tali merah diikatkan di pergelangan kaki kanannya, yang melekat padanya adalah lonceng kecil dan indah yang membuat suara menyenangkan setiap kali dia berjalan. Tapi saat ini, pria dengan cincin perak dan emas itu tidak merasakan kekaguman, dan sebaliknya hanya merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Dia berkata, Jia Sili, Su Su Hao, Tuan tidak akan membiarkanmu pergi begitu dia tahu bahwa kamu melihat kami mati tanpa melakukan apa-apa. Su An terkejut. Orang ini tampaknya mengutuk mereka di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia memberitahu Su An nama mereka. Dia mungkin ingin aku menyingkirkan mereka jika aku akhirnya melarikan diri. Cek cek cek, seberapa besar kamu harus membenci mereka untuk melakukan ini? Anda menghianati seorang kawan bahkan saat Anda mati. Wanita bernama Jia Sili terkikik. Bukankah kamu sudah menggunakan tentara kematian itu untuk menguji wanita itu? Kami juga belajar melalui Anda. Tapi sepertinya kamu tidak tahan menjadi orang yang digunakan sebagai gantinya. Dia menambahkan, Selain itu, jangan mencoba menakut-nakuti kami menggunakan nama Tuanmu. Aku masih belum melunasi hutangku dengan kalian semua atas apa yang terjadi di perbatasan selatan saat itu. Bab 753, Guru Roh Pria dengan cincin itu terkejut, matanya melebar. Aku tahu kalian makhluk dari perbatasan selatan tidak bisa dipercaya. Semua non-manusia itu berbahaya dan jahat. Pria setengah kulit putih dan setengah hitam yang tampak muram itu tersenyum mengintimidasi ketika dia menjawab, Kamu baru menyadarinya sekarang. Suaranya serak dan tidak enak didengar, seperti suara burung gagak. Seolah-olah ada batu tajam yang menggiling di tenggorokannya. Pria dengan cincin itu berkata dengan tegas, Kalian berdua sudah berjanji kesetiaanmu kepada Tuan-Nya dan membuat sumpah. Anda pasti akan menderita murka dunia karena ini. Petik 2 Yang bernama Jiasili terkikik genit Tapi kita tidak melakukan kesalahan. Bukannya kami yang membunuhmu, mereka lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu hanya membuat orang lain melakukan pekerjaan kotormu untukmu. Tuan pasti tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Pria dengan cincin itu menggertakkan giginya karena marah. Suaranya penuh dengan kebencian. Tuanmu sendiri sudah sangat tidak berdaya. Saya benar-benar tidak berpikir dia memiliki energi untuk berurusan dengan kita. Jiasili terkikik dan berkata, Untuk sumpah itu, kita akan bebas setelah membantunya dalam masalah ini. Sebenarnya, bukankah kami yang membalaskan dendammu di sini? Anda seharusnya berterima kasih kepada kami. Petik 2 Pria dengan cincin itu membuka mulutnya. Dia sepertinya ingin mengutuk keduanya, tetapi lukanya terlalu parah. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya setelah mengatakan begitu banyak hal, jadi bagaimana dia bisa bertahan. Seteguk darah mengalir keluar, dan kemudian dia meninggal. Zuan mendecahkan lidahnya karena heran. Wanita ini sepertinya sangat cocok dengan jalur keyboard warrior, bukan? Meskipun kata-katanya tidak terdengar terlalu istimewa, mereka selalu menusuk tepat di tempat yang menyakitkan. Dia praktis membunuh pria itu hanya dengan kata-kata. Dia berpikir sebentar dan kemudian berkata, Karena kalian berdua memiliki dendam dengan tuan klan mereka, bagaimana kalau kita berjabat tangan dan melanjutkan? Kita semua hanya bisa melakukan apa yang perlu kita lakukan. Jia Sili tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya bergoyang-goyang. Ya ampun, adik kecil ini di sini. Sejujurnya aku sangat tergoda untuk setuju, tapi sayangnya kita membuat sumpah kecil ini, kau tahu. Kita harus menyelesaikan misi ini. Maaf. Begitu Jia Sili selesai berbicara, Zuan tiba-tiba merasakan perasaan tertusuk jarum di kepalanya lagi. Yun Yuqing sudah mencengkeram dahinya, wajahnya penuh rasa sakit. Zuan mendengus. Dia telah tertangkap basah sebelumnya, dan itulah sebabnya dia akhirnya ditentang. Tapi sekarang dia tahu orang ini adalah ahli elemen roh, dia sudah waspada. Dia memanggil Hundret Warble. Tangisannya yang cerah dan jernih langsung mengirimkan gelombang suara yang tak terlihat. Perasaan menusuk menghilang begitu Hundret Warble muncul, dan Yun Yuqing juga kembali normal. Zuan cukup penasaran. Bagaimanapun, Yun Yuqing juga ahli elemen roh karena mata iblisnya. Mengapa dia tampaknya menderita dari serangan itu? Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa itu adalah kemampuan ras iblis, dan mereka saat ini berada di ibu kota. Dia mungkin tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya, karena itu akan membawa terlalu banyak bahaya untuknya. Ah! Jia sili menyuarakan keterkejutannya. Dia jelas tidak menyangka Zuan akan membalas dengan begitu sengit. Dia memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Bagaimana bisa Zuan melepaskan kesempatan yang begitu besar? Sosoknya berkedip, dan kemudian dia muncul kembali di depannya. Pedang Tae sudah ada di tangannya, menusuk tepat di tenggorokannya. Gerakan seketika Grand Gallennya, bersama dengan Bixie Swatlay yang telah dialatih dengan sempurna di Brightmoon City, membuat pedangnya menusuk dengan cepat dan tepat. Dia tidak membiarkan lawannya memiliki ruang untuk bernafas. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi Jia sili, senyum yang selalu melekat di ujung bibirnya sudah hilang tanpa jejak. Mudah untuk membayangkan betapa khawatirnya dia sekarang. Dia tanpa sadar bergerak mundur untuk menghindar, tapi bagaimana mungkin dia bisa menghindari serangan seperti itu? Namun, pada saat itu juga, Panji jiwa didorong ke jalur pedang, menghalangi serangan Zuan. Jia sili juga ditarik kembali beberapa sang. Puncak peringkat ke-8, Zuan tidak terus menyerang. Kekuatan mundur dari interaksi sesaat itu telah memberitahunya bahwa pria yin yang putih dan hitam ini jelas bukan lawan yang mudah. Sementara itu, jika Jia sili adalah rekannya, maka keduanya mungkin berada di peringkat yang sama. Lebih jauh lagi, jelas dari pakaian unik mereka bahwa mereka mengembangkan jalan yang tidak biasa. Yang terbaik adalah mengumpulkan lebih banyak informasi untuk saat ini. Terima kasih, kakak Susu Hao. Jia sili menepuk dadanya dengan waspada setelah selamat dari kulit giginya, berterima kasih kepada rekannya. Pria yin yang itu bernama Susu Hao. Kenapa dia punya nama yang aneh? Satu, Zuan berpikir dengan nada mengejek. Namun, karena mereka datang dari perbatasan selatan, dia tidak terlalu memikirkannya. Susu Hao mendengus dan berkata, berhentilah pamer dan menjadi idiot. Anda hampir dibunuh oleh anak nakal itu. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Oh tidak, kakak Su, tolong jangan marah. Harus seperti ini agar menyenangkan. Jia sili memiliki senyum yang indah di wajahnya saat dia melihat Zuan. Adik laki-laki di sana, aku tidak menyangka kamu memiliki elemen roh. Kami tidak melihat itu di informasi sama sekali. Elemen roh adalah bakat yang sangat langka, bagaimana saya bisa beruntung memiliki sesuatu seperti itu? Masih lucu kak di sini siapa yang benar-benar ahli di bidang itu? Jawab Zuan. Sebenarnya, dia penasaran. Elemen roh legendaris adalah sesuatu yang hanya dimiliki satu dari sejuta pembudidaya. Dia belum pernah bertemu seseorang dengan itu sebelumnya, namun dia akhirnya menghadapinya hari ini. Sayang sekali dia ada di sini untuk hidupnya. Kakak yang manis. Jia sili awalnya tercengang, dan kemudian tubuhnya bergoyang-goyang karena tawa. Mulut kecilmu itu benar-benar tahu bagaimana menyenangkanku. Yun Yu King tiba-tiba mendengus. Ah Su, jangan biarkan wanita itu membodohimu. Dia bukan pembudidaya elemen roh, melainkan seorang guru roh dari perbatasan selatan. Dia unggul dalam seni penakluk roh, dan metodenya sulit untuk dipertahankan. Kamu harus berhati-hati. Tuan roh, ini adalah pertama kalinya Zuan mendengar istilah itu. Jia sili menyuarakan keterkejutannya. Dia penuh rasa ingin tahu ketika dia melihat Yun Yu King berkomentar, wanita di sini tahu cukup banyak. Tidak banyak dari kita para master roh yang tersisa. Petik 2. Yun Yu King membuang muka. Dia jelas tidak ingin melihat penampilan genit wanita itu atau berbicara dengannya. Ya ampun, ya ampun. Lihatlah betapa murni dan polosnya gadis ini bertindak. Aku akan meminta kakak Su di sini dengan benar menaklukkanmu dan memberimu pelajaran. Mari kita lihat apakah kamu dapat terus bertindak begitu arogan, kata Jia sili sambil terkikik. Suaranya menawan dan lembut, tetapi kata-kata yang diucapkannya sangat jahat. Su Su Hao menatapnya dengan dingin dan menjawab, Tidak tertarik. Saya hanya tertarik pada mayat sedingin es. Itu adalah karya seni paling sempurna di dunia. Zuan dan Yun Yu King sama-sama terdiam. Orang ini suka mayat juga. Yun Yu King memperingatkan Zuan melalui transmisi Ki, Ah Zu, kamu harus berhati-hati. Dia mungkin ahli dari klan Gu perbatasan selatan. Metode klan Gu seringkali tidak mungkin untuk dipersiapkan. Klan Gu, Zuan tercengang. Apakah mereka juga bagian dari ras iblis? Yun Yu King menjawab, Ini adalah ras yang setengah manusia dan setengah iblis. Mereka mahir dalam semua jenis seni Gu yang aneh dan aneh. Kekuatan yang dapat mereka tampilkan tidak kalah dengan kultifator manapun. Orang ini terlihat seperti Gu mayat yang berspesialisasi dalam manipulasi semua jenis mayat. Kamu bahkan tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika kamu mati di bawah tangannya. Jia Sil tertawa. Bukankah itu cukup mudah? Kita hanya perlu mengubahnya menjadi mayat. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata susu hau yang awalnya datar dan apatis berbinar. Dia menatap Yun Yu King. Hem, meskipun wajah wanita ini tertutup, dilihat dari lekuk tubuhnya, dia pasti akan menjadi karya seni yang luar biasa setelah dia berubah menjadi boneka mayat. Ah, aku jadi bersemangat hanya karena memikirkannya. Aku pasti akan tidur dengannya setiap malam setelah aku mengubahnya menjadi boneka mayat. Zhu An terdiam. Apa-apaan, saya pikir mereka yang bermain-main dengan mayat sudah cukup menjijikan, tetapi orang ini bahkan lebih aneh. Dia tidak tertarik dengan keindahan hidup dan hanya merasakan sesuatu setelah mengubahnya menjadi zombie. Kamu mencari kematian, seru Yun Yu King. Bagaimanapun juga masih seorang nyonya yang dihormati. Dia biasanya selalu diperlakukan dengan hormat. Dia adalah seseorang yang sangat bermartabat bahkan di antara ras iblis. Bagaimana dia bisa menanggung fitnah semacam ini? Dia berteriak dan menusukkan pedang pendeknya ke pria itu. Zhu An terdiam. Kak, kamu Master Rune. Bukankah seharusnya kamu bertarung melawannya dari kejauhan? Penyihir yang tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat benar-benar bukan petarung yang baik. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Yun Yu King dan bergerak untuk membantunya. Namun, dia dihentikan oleh Jia Sili, yang berkata, Adik laki-laki, mengapa kamu tidak menemani kakak ini sebentar? Bab 754, haruskah saya menonton dengan tangan terlipat? Mata Zhu An beralih ke dadanya saat dia berkata, Kakak yang lucu, jika kamu akan memanggilku kakak, panggil saja aku kakak. Mengapa anda harus menambahkan kata, sedikit, ke dalamnya? Jia Sili terkekeh dan menjawab, Apakah kamu benar-benar kecil atau tidak? Tidakkah kakak besar ini tahu jika aku mencoba? Zhu An terdiam. Dia biasanya yang menggoda orang lain, namun situasinya telah berubah hari ini. Wanita ini adalah master sejati di bidang ini. Dia melihat mantelnya dengan heran, bertanya, Mengapa kamu menutupi wajahmu dengan mantel? Dilihat dari sosok anda, anda harus benar-benar cantik. Bukankah menutupi dirimu seperti ini sedikit sia-sia? Tubuh Jia Sili tersentak ke depan dan ke belakang karena tertawa terlalu keras. Adik laki-laki di sini benar-benar memiliki lidah yang manis. Kakak akan memastikan kamu bisa meninggalkan dunia ini tanpa rasa sakit nanti. Sepertinya tidak ada pilihan selain bertarung. Zhu An menghela nafas. Sosoknya berkedip saat dia menusukkan pedang ke Jia Sili. Tapi kemudian, dia merasakan sakit yang menyengat di kepalanya lagi. Zhu An mendengus. Trik kecil yang sama lagi. Dia segera menggunakan Hundret Warble untuk melawannya. Pihak lain sangat menderita karena menggunakan skill itu terakhir kali. Namun dia berani menggunakannya lagi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Benar saja, dia melihat bahwa garis kosong dari lonceng besar telah muncul di sekitar pihak lain. Itu seperti versi Bell yang diperbesar di sekitar pergelangan kakinya. Gelombang suara takasat mata Hundret Warble menabrak Bell, melepaskan gelombang suara dering yang tajam dan indah. Jia Sili menendang tanah, membuat tubuhnya melayang mundur. Jelas bahwa sebagai seseorang yang mahir dalam teknik elemen roh, begitu dia siap, serangan Hundret Warble tidak bisa lagi melukainya. Kaki putih bersih Jia Sili samar-samar terlihat di dalam jubahnya saat Bell yang diikatkan di pergelangan kakinya berbunyi. Meskipun mereka bertarung sampai mati, Zhu An harus mengakui bahwa itu adalah pemandangan yang indah. Namun, dia bukan tipe orang yang menunjukkan belas kasihan karena lawannya menarik. Pedangnya menyerang dengan kejam di area vitalnya. Adik laki-laki, kamu benar-benar kejam. Setiap serangan ditujukan ke tempat yang berbahaya. Sosok Jia Sili melesat ke kiri dan ke kanan, menghilang dan muncul kembali di tempat yang berbeda. Kemampuan berkedip, Zhu An akhirnya mengalami rasa frustrasi yang dialami orang lain ketika mereka bertarung melawannya. Tentu saja, kemampuan berkedip ini sama sekali berbeda dari miliknya. Pergerakan seketikanya berada dalam garis lurus, dan itu membawanya lebih jauh, sementara kedipan ini hanya bisa bergerak dalam jarak dekat. Sampai tingkat tertentu, itu lebih mirip dengan sunflower pantasem miliknya. Penyihir selalu penuh trik. Zhu An berpikir bahwa dia benar-benar telah memilih profesi yang salah. Lihat betapa kerennya skill mage ini. Sementara itu, jalan yang dia ambil adalah seorang prajurit perisai daging yang bodoh. Dia merasa sangat lumpuh. Setidaknya saya tidak menggunakan tombak. Tidak ada hal baik yang terjadi pada pengguna tombak dalam sejarah. Huh, tunggu. Kalau aku bilang aku tidak menggunakan tombak, Yun Yu King di sana mungkin yang pertama tidak setuju. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan takut yang tak terlukiskan. Hundred Warble secara tidak sadar diaktifkan, memungkinkan dia untuk pulih sedetik kemudian. Apakah itu semacam keterampilan ketakutan? Dia telah memainkan banyak game di masa lalu, jadi dia secara alami tidak terkejut bahwa sesuatu semacam itu ada. Dia tidak bisa terus membiarkannya berinisiatif. Karena itu, dia segera meluncurkan serangan baliknya. Dia bertanya, Apa yang kamu lihat? Dia sili baru saja hendak menghindar, tetapi ketika dia mendengar kata-kata itu, gerakannya berhenti sejenak. Dia tanpa sadar menjawab, Aku melihatmu, berengsek. Zuan telah menunggu kesempatan ini. Pedang te-e miliknya melesat keluar seperti bintang jatuh dan menancap di tenggorokannya. Oh! Dia sili mencengkeram tenggorokannya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menunjuk ke arahnya dengan tidak percaya seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, dia pingsan tanpa bisa mengatakan apa-apa. Su Su Hao melihat situasi dari sisi berlawanan dari area tersebut. Ji Asil, dia meraung dengan marah saat dia menyerang. Baru sekarang Zuan menyadari bahwa orang-orang yang telah mati sebelumnya, pria dengan cincin emas dan perak, pengguna tombak berumbai merah, dan pengguna palu emas, serta pengguna pedang kematian, semuanya telah dihidupkan kembali. Tidak, mereka tidak dihidupkan kembali, tetapi malah berubah menjadi zombie. Yun Yu King telah menyebutkan bahwa orang itu dapat menggunakan benda-benda seperti mayat Gu untuk mengendalikan mayat. Karena itu, ini kemungkinan adalah iblis mayatnya. Satu, setan mayat yang berlumuran darah menyerang dengan ekspresi menyeramkan. Zuan menemukan, dengan kejengkelannya, bahwa meskipun iblis mayat ini tampak seperti zombie, mereka sebenarnya mempertahankan sebagian besar kultivasi dan keterampilan asli tuan rumah. Apa-apaan? Bagaimana itu adil? Bukankah orang ini tak tertandingi jika dia berada di medan perang? Sementara Zuan semakin pusing bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi iblis mayat ini, suara derap kaki yang teratur tiba-tiba memenuhi area itu. Kemudian, utusan bordir yang tak terhitung jumlahnya melompati dinding halaman. Meskipun iblis mayat itu tangguh, mereka menderita kerugian dalam hal jumlah dan dengan cepat ditahan. Su Su Hao melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan. Ia langsung kabur, bahkan meninggalkan mayat rekannya, Jia Sili. Namun, tidak ada yang bisa mengharapkan tangan tiba-tiba menjangkau di udara, dengan sempurna menjepit tenggorokannya. Batuk, batuk, Su Su Hao berjuang dengan panik, kakinya melambai. Dia mencoba semua yang dia bisa untuk membuka tangan itu, tetapi tangan itu tidak bergerak seperti penjepit logam. Wajah hitam dan putihnya berubah ungu saat dia tersedak. Tangan besar itu berputar. Dengan retakan, perjuangan intens Su Su Hao segera terhenti. Zuxi Cixin, Zuan segera mengenali sosok di dinding halaman. Bagaimanapun, memiliki organisasi yang mendukungnya benar-benar yang terbaik. Dia tidak harus bekerja terlalu keras untuk mengalahkan orang-orang ini sendiri. Komandan Zuxi, Zuan menyambutnya saat dia berjalan sambil tersenyum. Namun, wajah Zuxi Cixin tetap tanpa ekspresi. Dia menunjuk Yun Yuqing dan berkata, tangkap monster ras iblis ini. Dipahami, utusan bordir menyuarakan konfirmasi mereka. Zuan kaget dan marah. Bagaimana mereka tahu bahwa Yun Yuqing berasal dari ras iblis. Lagipula, dia bahkan telah memastikan untuk tidak menggunakan skill mata iblisnya, tepatnya agar dia tidak mengekspos dirinya sendiri. Namun, dia sudah tidak bisa diganggu untuk memikirkan itu, karena Yun Yuqing sudah terluka. Ada begitu banyak utusan bordir di sini. Jika mereka semua menyerang pada saat yang sama, Yun Yuqing tidak akan memiliki kesempatan. Dia tidak bisa begitu saja melihat kecantikan hancur seperti ini. Dia menghentikan serangan utusan bordir dan membawa Yun Yuqing ke area kosong. Kemudian, dia dengan cepat berkata kepada Zuxi Cixin, Tuan Zuxi, bukankah ada semacam kesalahpahaman di sini? Dia bukan monster ras iblis, melainkan Nyonya Wu. Dia hanya bisa melihat apakah dia bisa bertahan dengan identitas itu sekarang. Zuxi Cixin mendengus, Melalui penyelidikan kami, kami telah menemukan bahwa dia memang Nyonya Wu, dan dia juga monster ras iblis. Tuan Zuxi, tolong jangan biarkan dirimu tertipu. Wajah Zuan menjadi mendung. Ini adalah skenario terburuk. Yun Yuqing dengan lembut mendorongnya menjauh dan berkata, Beginilah keadaannya. Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untukku. Kemudian, dia berjalan sendiri dan menghadapi utusan bordir yang kejam sendirian. Ekspresi Zuan berubah beberapa kali. Dia tahu bahwa dalam situasi saat ini, menyaksikan segala sesuatu terjadi tanpa melakukan apapun adalah pilihan yang paling cerdas. Tapi wanita ini sudah terlibat dalam hubungan dekat dengannya, dan dia bahkan telah menyelamatkan hidupnya dua kali. Bagaimana dia bisa hanya menonton tanpa melakukan apa-apa? Dia berjalan mendekat dan meraih Yun Yuqing. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata kepada Zuxi Cixin, Komandan Zuxi, bahkan jika dia benar-benar dari ras iblis, dia adalah istri raja selama ini. Dia tidak pernah bertindak tidak semestinya dan malah puas dengan posisinya. Mengapa ada kebutuhan untuk mengejar masalah ini? Yang mulia telah menaklukkan dunia, dan dia juga telah melakukan yang terbaik untuk mengubah berbagai ras. Ada banyak ras iblis bahkan di ibu kota. Bukankah yang mulia telah murah hati dan baik hati, memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan manusia? Zuxi Cixin berkata dengan acuh tak acuh, ras iblis berbeda dari ras iblis lainnya, dan penangkapan Nyonya Wu telah diamanatkan oleh yang mulia sendiri. Apa yang dikatakan Sir Zhu barusan sudah membuatmu menjadi tersangka kolusi. Karena mempertimbangkan interaksi kita di masa lalu, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tolong minggir. Zhu An terdiam. Dia merasa bahwa masalah ini aneh. Mengapa Kaisar tahu tentang identitas asli Yun Yu King? Mungkinkah ada jejak yang tertinggal sejak dia menggunakan mata iblis untuk berurusan dengan utusan bordir di Raja Wumanor? Tapi mengapa mereka tahu bahwa Yun Yu King kebetulan ada di sini? Saat itu, Yun Yu King berbicara kepadanya melalui transmisi Ki. Ah Su, terima kasih, tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan bertindak sembarangan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Zuxi Cixin. Matanya meledak dengan kecemerlangan ungu. Saya pernah mendengar bahwa Sir Zuxi adalah salah satu kultifator paling kuat di bawah level Grandmaster. Saya ingin mengalami keterampilan Anda untuk diri saya sendiri hari ini. Petik 2. Bab 755, saat sebelum kematian. Mata iblis, ekspresi Zuxi Cixin menjadi serius. Semuanya, jangan menatap matanya. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Ada banyak utusan bordir yang matanya dipenuhi dengan cahaya ungu. Kemudian, mereka mengarahkan senjata mereka pada rekan-rekan mereka. Bagaimana bisa utusan bordir ini meramalkan bahwa rekan-rekan yang telah bertarung dengan mereka melalui hidup dan mati akan menyerang mereka. Mereka segera menderita korban serius. Kemudian, utusan bordir yang matanya bersinar ungu bergegas ke Zuxi Cixin sambil berteriak. Zuxi Cixin sangat marah. Dia segera menghindari serangan dan membela diri, karena ini semua adalah elit utusan bordir. Dia tidak ingin mereka menderita cedera, itulah sebabnya dia harus banyak menahan diri. Sayangnya, utusan bordir yang dikendalikan oleh mata iblis benar-benar kejam. Mereka semua berteriak sambil menyerang alat vitalnya. Orang-orang ini telah mahir dalam serangan terkoordinasi untuk memulai. Bahkan dengan kultivasi mendalam Zuxi Cixin, dia masih dengan cepat ditempatkan dalam situasi yang sulit, karena dia harus menahan diri. Setelah beberapa waktu berlalu, dia meraung marah. Dia tahu bahwa dia harus membayar harga yang mahal juga jika dia melanjutkan ini, jadi dia tidak lagi menahan diri. Sosoknya berubah menjadi bayangan merah, dengan cepat memotong formasi utusan bordir. Dia terlalu cepat, yang lain tidak bisa mengikuti sama sekali. Ceritan menyedihkan memenuhi tempat itu saat mereka terbang keluar satu demi satu. Segera setelah itu, semua utusan bordir runtuh. Mereka semua mencengkeram lengan atau kaki mereka sambil berteriak kesakitan. Zuxi Cixin tidak mengambil nyawa mereka, dan malah mematahkan tangan dan kaki mereka untuk sementara merampas mobilitas mereka. Meskipun luka mereka serius, mereka setidaknya akan hidup. Setelah beberapa bulan pemulihan, mereka dapat kembali ke pos mereka. Namun, kekuatan utusan bordir akan melemah secara substansial selama beberapa bulan. Zuxi Cixin menatap Yun Yu King dan berseru dengan marah, wanita yang memalukan, kamu mencari kematian. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, rantai yang menakutkan terbang keluar dari lengan bajunya. Di ujung Sol Reaping Chain ada sabit hitam pekat. Haus darah dan kebencian dari jiwa pendendam di dalam bisa dirasakan bahkan dari jauh. Sabit ini jelas menuai kehidupan para pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Yun Yu King serius. Matanya memancarkan cahaya ungu, bahkan meninggalkan sedikit warna ungu di mata Zuxi Cixin. Namun, matanya menjadi jelas lagi beberapa saat kemudian. Dia mendengus dan berkata, saya mungkin benar-benar dikendalikan jika kultivasi Anda sedikit lebih tinggi. Sayang sekali, kamu masih terlalu jauh. Sabit hitam pekat itu entah bagaimana sudah muncul di belakang Yun Yu King pada saat Zuxi Cixin selesai berbicara. Kaki Yun Yu King mengetuk tanah. Rune berkedip-kedip di kakinya, dan dia dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, jarinya mulai menggambar tanda sebagai pembalasan. Sayangnya, lawannya adalah Zuxi Cixin. Bagaimana mungkin seseorang yang hampir menjadi Grandmaster memberinya kesempatan ini? Sabit itu muncul kembali pada sudut yang tak terbayangkan, kusut di sekitar Yun Yu King tanpa henti. Sampai-sampai Yun Yu King tidak punya pilihan selain menyerah menggambar Rune-nya beberapa kali untuk menghindar. Dia terganggu lebih dari 10 kali dan bahkan tidak bisa menggambar satu pun Rune lengkap. Alis Zuan berkerut semakin dalam. Dia memperhatikan bahwa Yun Yu King memiliki semakin sedikit ruang untuk dihindari. Dia memperhitungkan bahwa dia akan selesai dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Dia menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih bukan tipe orang yang berhati keras. Sosoknya berkedip, dan kemudian dia langsung muncul di samping Yun Yu King. Dia mengacungkan pedangnya, memblokir serangan yang akan merenggut nyawanya. Kemudian, dia dengan cepat berkata, Aku akan membantumu menahannya. Cepat dan gambar Rune. Petik 2 Seorang master Rune seperti Yun Yu King membutuhkan perisai daging seperti dia untuk mengulur waktu. Yun Yu King membuka mulutnya. Mata indahnya berlinang air mata. Namun, dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna dan malah dengan cepat menggambar Rune. Dia tahu bahwa kultifasi Zuxi Cixin jauh di atas mereka. Hanya dengan berjudi dengan kedua kehidupan mereka akan ada kesempatan hidup. Zuxi Cixin terkejut dan marah ketika dia melihat ini. Zuan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Petik 2 Zuan menghela nafas. Terima kasih, komandan, atas perhatian Anda. Sayangnya, dia telah menyelamatkan hidupku dua kali, jadi aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Kamu melakukan pengkhianatan. Zuxi Cixin berteriak. Tidak akan ada tempat tersisa untukmu di seluruh dinasti Zou besar ini, di semua masyarakat manusia. Apakah itu layak? Bahkan Yun Yuqing tanpa sadar menatapnya, karena dia ingin mendengar bagaimana dia akan menjawab. Zuan menghela nafas. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa ditimbang dengan istilah, berharga, atau tidak berharga. Saya hanya tahu bahwa jika saya tidak menyelamatkannya hari ini, saya akan menghabiskan sisa hidup saya dalam konflik dan penderitaan. Ekspresi Zuxi Cixin segera berubah dingin. Karena kamu bersedia merusak prospekmu sendiri untuk seorang wanita, maka kamu bisa saja. Mati juga, auranya melonjak kuat, rantai penuai jiwanya langsung terbelah menjadi banyak, dan sabit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Zuan. Zuan memusatkan 120 persen perhatiannya, tapi dia masih tidak bisa mengelak, atau Yun Yuqing akan langsung dipotong-potong di belakangnya. Ekspresinya muram saat dia menggunakan semua yang telah dia pelajari untuk bertahan melawan segudang sabit. Segera setelah itu, ada luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dari mana darah menetes. Kesenjangan dalam kultivasi antara mereka berdua terlalu besar. Itu sia-sia tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Untungnya, dia memiliki sutra asal primordial, yang membantunya memperbaiki luka di tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah berubah menjadi kabut berdarah oleh sabit kematian yang menakutkan itu. Zuan menghela nafas. Dia ingat betapa mudahnya Yun Jianyu menghadapi sabit ini di Istana Timur. Hanya ketika dia menghadapinya sekarang dia menyadari betapa menakutkannya sabit itu. Eksorsisme tempes. Yun Yuqing berteriak, setengah terisak. Dia menyaksikan Zuan melindunginya tanpa mundur selangkah pun, tidak peduli seberapa besar penderitaannya. Dia benar-benar berharap dia memiliki tangan lain sehingga dia bisa menyelesaikan formasi rune lebih cepat. Segudang rune berkedip di udara, dan garis-garis cahaya ungu yang tak berujung meletus dari mereka. Mereka semua memiliki target yang sama, Zuxi Cixin. Ekspresi Zuxi Cixin berubah. Dia menjentikan lengannya, menarik kembali semua rantai penuhai jiwanya. Kemudian, dia dengan cepat memutarnya di atas kepalanya, membentuk penghalang seperti payung untuk bertahan melawan sinar ungu yang masuk. Dahiyun Yuqing dipenuhi keringat. Dia mempertahankan rune dengan susah payah sambil memberitahu Zuan, aku tidak bisa melukainya, aku hanya bisa menahannya. Kamu harus lari, atau kita berdua akan mati di sini. Ekspresi Zuan mendung, tetapi dia menjawab, mungkin bukan itu masalahnya. Sosoknya melintas saat dia bergegas ke arah Zuxi Cixin. Zuxi Cixin mencibir ketika melihat Zuan menyerang ke arahnya. Kamu mencari kematian, sabit di tangannya menghalangi jalan Zuan, berputar seperti penggiling daging. Zuan akan berubah menjadi daging cincang bahkan sebelum dia mendekat. Zuan mengangkat pedang tayenya, dan kemudian meneriakan kata demi kata, Domain of Power. Pada saat itu, tekanan kuat menyebar keluar dari pedang tayenya. Pedang tayenya mengejar kekuatan pedang dao, dan ini adalah domainnya. Namun, skill ini memiliki waktu cooldown sekitar satu bulan. Itulah mengapa Zuan tidak akan menggunakannya kecuali dia sama sekali tidak punya pilihan. Ini adalah bagaimana Zuxi Cixin bisa membela diri dari kekuatan mengerikan seperti itu. Seluruh tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Ini adalah kekuatan yang mengguncang jiwanya. Sebuah kelesuan sesaat menyusul Sol Reaping Chains di tangannya. Zuan memanfaatkan momen ini untuk tiba di sebelah Zuxi Cixin. Dia mengeluarkan tusuk beracun, dan menusuk leher Zuxi Cixin. Kamu, Zuxi Cixin mencengkeram tenggorokannya. Sayangnya, rune hitam menyebar dari luka. Segera setelah itu, dia pingsan tanpa menarik nafas lagi. Zuan menghela nafas lega. Dia tiba di sisi Yun Yuqing dan mengangkatnya, bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yun Yuqing menatapnya dengan ekspresi lembut. Ah Su, kamu memperlakukanku terlalu baik. Zuan tersenyum pahit dan berkata, Ayo pergi sekarang. Kami mungkin telah mengejutkan orang lain dengan keributan yang kami sebabkan di sini. Petik 2 Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Cuyang. Satu-satunya hal yang beruntung adalah dia tidak memiliki keluarga. Cuyang telah memutuskan hubungannya dengan di atas nama, jadi tindakannya tidak akan melibatkan dia. Tiba-tiba, tekanan yang menakutkan turun, dan sebuah suara melantunkan, Kamu ingin pergi. Mata Zuan menyipit. Dia segera berbalik dan melihat sosok berjubah naga berdiri di atap. Siapa lagi ini selain Kaisar? Kenapa dia? Zuan bergumam saat pikirannya menjadi sedingin es. Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Meskipun dia keras hati, dia tidak bodoh. Dia butuh waktu untuk tumbuh. Ada terlalu banyak celah dalam kekuatan antara dia dan Kaisar saat ini. Kaisar memindai medan perang. Dia melihat utusan bordir tersebar di mana-mana, terutama mayat Suksi Cixin. Dia meledak dengan amarah, berseru, kamu berani menghianati Kaisar ini. Aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. Dia mengangkat tangannya segera setelah dia selesai berbicara. Dalam sekejap, proyeksi telapak tangan besar jatuh dari langit. Zuan dan Yun Yuqing merasa udara menjadi sulit untuk bernafas. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tubuh mereka terkunci di tempatnya. Kekuatan mengerikan di depan mereka membuat mereka berdua merasa sangat putus asa. Yun Yuqing menatap Zuan dengan sedih, berkata, Ah Su, ayo menyerah. Kaisar adalah orang paling kuat di dunia. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana kita melawan. Satu-satunya hal yang aku syukuri adalah aku bisa mati bersamamu. Kami menjalani kehidupan yang berbeda, tetapi kami dapat beristirahat bersama, jadi saya tidak menyesal. Kamu harus memegang tanganku erat-erat ketika kita melintasi mata air kuning neraka, agar kita benar-benar menjadi suami dan istri di kehidupan selanjutnya. Zuan mengerutkan kening. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah sejak awal, tetapi dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang dia dikurung oleh tekanan yang mengerikan ini, di saat-saat terakhir sebelum kematian ini, dia tiba-tiba memulihkan akalnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan benar-benar mengabaikan telapak tangan yang turun itu. Dia menunjuk pria berjubah naga di langit itu, berseru, kamu bukan kaisar. Kemudian, telapak tangannya mengenai tubuh Yun Yu King, yang telah menempel di lengannya. Bab 756, Fantasi Terwujud. Ah! Yun Yu King berteriak ketakutan. Matanya penuh ketidakpercayaan saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Ah Su, apa yang kamu lakukan? Zuan tidak membalasnya, melainkan menatap individu berjubah naga itu. Kaisar tertawa terbahak-bahak. Suami dan istri akan saling menelantarkan sebelum menghadapi bencana yang sebenarnya. Sayangnya, sudah terlambat, bahkan jika kamu mengungkapkan kesetiaanmu kepadaku dengan membunuhnya. Mati. Telapak tangan itu sekarang sudah kurang dari satu zang dari kepala Zuan. Tekanan yang turun menciptakan jejak telapak tangan di mana dia berdiri. Namun, dia masih terus berdiri dengan bangga di tempatnya. Zuan menunduk dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kekuatan dan tekanan semacam ini memang sangat mirip dengan Kaisar. Sepertinya dia benar-benar meninggalkan kesan mendalam tentang kekuatannya di pikiranku. Namun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya panas saat dia menatap pria berjubah naga di atap. Setelah mengalami semua yang terjadi malam itu, kamu akan selamanya menjadi pecundang di mataku. Dia mengangkat tangannya dan berkata, Dewa berkata, Jadilah terang. Langit sepertinya menanggapi kata-katanya. Langit yang awalnya mendung berserakan, dan seberkas cahaya kemasan merembes melalui awan dan menyebarkan kesuraman. Kemudian, itu menyelimuti Kaisar. Tubuh Kaisar mulai berasap, dan kemudian jubahnya mulai terbakar. Segera setelah itu, seluruh sosoknya ditelan oleh api. Dia berteriak kesakitan. Telapak tangan yang menakutkan di langit juga menghilang seperti asap di udara tipis, dan tekanan yang mengerikan menghilang. Berteriak dengan getir, Kaisar akhirnya dibakar menjadi abu. Zuan memiliki senyum mencela diri sendiri ketika dia berkata, Di dunia kesadaranku sendiri, aku jelas adalah dewa. Siapa yang berani lebih kuat dariku? Mata Yun Yu King melebar ngeri saat dia bergumam, itu tidak mungkin. Saat dia berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah. Tidak ada lagi Kaisar, tidak ada Zook Si Cixin. Semua utusan bordir tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah sosok-sosok kematian, yang saat ini bertarung melawan Yun Yu King. Sementara itu, ekspresi Yun Yu King, Zuan baru saja, membunuh, juga berubah. Dengan mantel misterius dan rambut emas itu, siapa lagi selain Jia Sili? Zuan menghela nafas. Jia Sili tidak mati, seperti yang diharapkan. Adegan pedangnya menusup tenggorokannya adalah ilusi. Tunggu, kapan aku akhirnya jatuh ke dalam ilusinya? Saya selalu berjaga-jaga. Bahkan Hundret Warble tidak memberi saya tanda-tanda peringatan. Matanya beralih ke lonceng di sekitar pergelangan kakinya. Itu terus membuat suara sejak mereka mulai bertarung. Itu mungkin sumber ilusi. Jia Sili menatap Zuan dan bertanya, bagaimana kamu menyadari bahwa dunia itu palsu? Saya tidak berpikir ada kekurangan. Zuan menghela nafas ketika dia menjawab, saya menemukan semuanya aneh sejak awal. Saya merasa bahwa waktu Zuxi Cixin dan yang lainnya terlalu kebetulan. Mereka datang segera setelah kami selesai bertarung, seolah-olah mereka telah menunggu dalam penyergapan selama ini. Bagaimanapun, ini adalah pinggiran kota. Bahkan jika aktivitas di sini membuat beberapa orang khawatir, orang yang seharusnya tiba lebih dulu adalah tentara pertahanan kota, bukan utusan bordir. Bagaimanapun, dia selalu menjadi orang yang menyelidiki kasus ini, jadi dia seharusnya memiliki kecerdasan paling tinggi. Bahkan dia tidak mengantisipasi bahwa orang-orang ini akan menunggu dalam penyergapan, jadi bagaimana mungkin Zuxi Cixin dan yang lainnya bereaksi tepat waktu? Kamu bisa menyimpulkan itu palsu hanya dari itu. Dia silih menemukan jawaban itu tak terbayangkan. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, ada juga masalah Kaisar. Dia juga muncul terlalu tiba-tiba. Secara teori, Kaisar membutuhkannya untuk melecehkan Rajaki. Dia tidak akan membunuh Zuan saat dia melihatnya kecuali dia tahu tentang apa yang terjadi antara Zuan dan Permaisuri. Tapi bagaimana itu mungkin? Dia bukan dewa yang maha kuasa. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting yang membuat Zuan semakin yakin, yaitu bahwa dia tidak pernah menerima poin kemarahan selama ini. Meskipun pihak lain bisa menciptakan ilusi yang begitu kuat, dia tidak bisa meniru fluktuasi jiwa setiap makhluk. Sekarang setelah saya menjawab pertanyaan Anda, Anda dapat beristirahat dengan tenang. Zuan tidak ingin menjadi seperti penjahat yang terlalu banyak bicara. Dia selalu menunggu kesempatan untuk menyerang. Sekarang pihak lain terganggu dari mendengar jawabannya, dia menyerbu. Sosok hitam bergegas untuk mencegat Zuan. Dia melihat bahwa itu adalah salah satu pakaian kematian yang telah mati sebelumnya, dan sekarang menjadi boneka mayat yang dikendalikan oleh pria Yin Yang. Dia dengan santai melambaikan telapak tangannya untuk meledakkan mayat itu berkeping-keping. Dia tidak ingin menunda apa yang harus dia lakukan. Tapi dia segera merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menghindari beberapa zang ke samping. Mayat itu tiba-tiba meledak dengan ledakan keras. Cairan tubuh hitam dan hijau yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana, dan bau busuk menyebar ke udara. Zuan merasakan dorongan untuk muntah. Sial, baunya bahkan lebih buruk daripada ikan kalengan. Ketika rumput di tanah bersentuhan dengan cairan tubuh, ia segera menjadi gelap dan layu. Bahkan tanah mengeluarkan suara mendesis dan mulai berasap. Jelas bahwa setiap tetes beracun. Bisakah kamu tidak terlalu kasar, tolong? Jiasili berkata dengan jijik. Dia menggunakan sedikit waktu yang telah dibelikan Susu Hao untuk menghindar, jadi dia tidak terciprat oleh cairan tubuh. Namun, dia dengan erat mencengkeram hidungnya. Dia juga tidak tahan dengan baunya. Huff, aku baru saja menyelamatkan hidupmu, kata Susu Hao dengan suaranya yang seram. Dia melompat ke sisi Jiasili seperti mayat itu, untuk menutupinya. Boneka mayat di bawah kendalinya tersebar di seluruh lingkungan juga. Sekarang Yun Yu King telah mendapatkan waktu istirahat, dia dengan cepat bergegas ke sisi Zuan. Wajahnya dipenuhi keringat halus, dan pipinya memerah. Pertempuran itu jelas merugikan dirinya. Meskipun kultifasinya tidak buruk, dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan ketika dia bertarung melawan pria dengan dua cincin dan para ahli lainnya. Kultifasi Susu Hao ini tidak berada di bawah miliknya, dan dia telah menggunakan iblis mayat yang keji dan ganas untuk melawannya. Sebagai seorang wanita, dia memiliki ketakutan alami akan hal-hal seperti itu, jadi kekuatan tempurnya telah berkurang sedikit. Zuan berjalan sedikit ke depan untuk menutupi Yun Yu King. Kemudian, dia mengangkat pedangnya di depannya. Semua otot di tubuhnya menegang, seperti singa yang siap menerkam. Jiasili tertawa dan berkata, Ya ampun, kakak, kami tidak ingin bertengkar lagi. Mengapa kita tidak berjabat tangan dan mengobrol saja? Itu masih, adik kecil, belum lama ini. Sekarang aku tiba-tiba menjadi kakak laki-laki. Zuan mencibir. Kenapa aku harus melakukan hal seperti itu? Kakak di sini sudah merasakan kekuatan adik laki-laki. Karena itulah aku tidak berani memanggilmu kecil lagi. Nada genit Jiasili membuat alis indah Yun Yu King berkerut. Jiasili melanjutkan, Adapun mengapa kita harus membicarakannya, itu karena kita memiliki musuh yang sama. Mengapa kita harus bertarung sampai mati? Petik 2. Musuh bersama. Zuan mendengus. Siapa yang berbagi musuh yang sama denganmu? Jiasili tertawa terbahak-bahak. Kakak, tolong jangan percaya kebohonganmu sendiri. Permusuhan yang Anda tunjukkan kepada Kaisar sudah cukup jelas. Juga, Anda tampaknya telah melakukan sesuatu yang mengecewakannya. Meskipun kakak tidak tahu apa itu, aku yakin benda itu cukup bagi Kaisar untuk membunuhmu. Ekspresi Zuan berubah. Wanita ini benar-benar bermasalah. Jiasili tidak berani untuk tetap ceroboh ketika dia merasakan niat membunuhnya. Dia menunjuk pria dengan dua cincin. Kakak, tolong jangan khawatir dan dengarkan kata-kata kakak ini. Anda seharusnya mendengar apa yang saya katakan kepada orang-orang itu barusan. Saat itu, Kaisar Zuo menyerbu perbatasan selatan kami dan membunuh anggota klan kami yang tak terhitung jumlahnya. Kita tidak akan pernah bisa melupakan permusuhan darah ini. Tapi Kaisar terlalu kuat sekarang dan bukan seseorang yang bisa kita hadapi sendirian, jadi musuh dari musuhku adalah temanku. Kami tidak ingin menyanyiakan sedikitpun kekuatan yang dapat melawan Kaisar. Zuan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya angan-angan. Saya tidak ingin membentuk aliansi dengan orang lain. Sebaliknya, saya akan merasa lebih nyaman ketika Anda semua mati. Petik 2 Susu hau hitam dan putih berkata dengan dingin, Bocah sialan, kamu benar-benar tahu cara menjalankan mulutmu itu. Jia Sili juga tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang-goyang. Kakak, saya pikir Anda salah paham tentang sesuatu. Kami benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda, dan tidak hanya menggunakan kesempatan ini untuk memohon belas kasihan. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya terang muncul di belakangnya dari udara tipis. Kemudian, senjata transparan muncul satu demi satu, membidik Zuan dan Yun Yu King. Jia Sili menjelaskan, sebagai seorang spirit master, selain dari ilusi pikiran yang baru saja saya gunakan, ada satu keterampilan lain, yaitu, fantasy materialize. Saya bisa membuat apapun yang saya bayangkan menjadi kenyataan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan maju jika kita benar-benar bertarung sampai mati. Petik 2 Bab 757, 5 token racun Mata Zuan terbelalak kaget saat melihat senjata menderu. Dia benar-benar ingin bertanya padanya apakah dia menakuti Gilgamesh atau Siro Emiya dengan pekerjaan pisau tak terbatas mereka. Jia Sili telah mengeluarkan segala macam trik selama pertempuran mereka, dan masing-masing lebih mempesona daripada yang terakhir. Zuan bahkan tergoda untuk mengubah kelasnya menjadi spirit master. Itu seperti ketika dia bermain basket di sekolah sebelumnya. Apakah bola masuk atau tidak-tidak masalah, yang penting terlihat keren. Zuan benar-benar ingin menangis ketika memikirkan keterampilan mempesona Yun Yu King dan Jia Sili. Jia Sili dengan santai mengambil pedang dan memainkannya. Mata Yun Yu King terbelalak kaget, dan tanpa sadar dia melirik pedang di tangan Zuan. Sebaliknya, Zuan tidak terkejut, dan malah dengan tenang memperhatikan pihak lain. Jia Sili terkekeh dan berkata, Menilai dari pertarungan kita sebelumnya, Aku tahu bahwa pedangmu tidak buruk. Ini mungkin semacam senjata surgawi. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membuat satu untuk diri saya sendiri. Mungkin tidak sebagus aslinya, tapi mungkin 70-80% lebih bagus. Selain itu, saya masih memiliki banyak senjata surgawi lainnya seperti yang satu ini. Jika saya mewujudkan setiap senjata ampuh yang pernah saya lihat, saya ingin tahu apakah Anda masih ingin terus bertarung. Petik 2 Ekspresi Yun Yu King dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tahu bahwa Spirit Masters itu misterius dan kuat, dia tidak menyadari bahwa itu sampai tingkat yang konyol ini. Mewujudkan senjata dewa musuh, termasuk skill mereka. Seberapa menindas skill itu? Jia Sili sangat puas saat melihat ekspresi Yun Yu King. Ini persis apa yang ingin dia lihat. Namun, ketika dia melihat Zuan, dia melihat bahwa dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Sepertinya kamu tidak peduli sama sekali. Dia berkomentar, mengerutkan kening. Zuan terkekeh, kamu mungkin bisa membodohi orang lain dengan skill ini, tapi bagaimana kamu bisa membodohiku? Meskipun Anda dapat menyalin senjata dan keterampilan lawan Anda, yang palsu tetaplah palsu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan aslinya. Selain itu, mencampur semua jenis senjata bersama hanya akan membuat keterampilan menjadi tidak teratur dan berantakan. Selama lawanmu mengerti itu, mengalahkan skillmu tidak sulit sama sekali. Jia Sili sangat terkejut. Sebenarnya, dia sudah samar-samar menyadari kekurangan dari skillnya juga, tapi dia tidak bisa menunjukkannya dengan tepat. Namun sekarang, orang ini telah memukul paku di kepala hanya dari satu pandangan. Seberapa menakutkan bakat dan ketajamannya. Tidak ada batasan untuk masa depan orang seperti ini. Dia bahkan mungkin melebihi Kaisar sendiri suatu hari nanti. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Zuan. Sosoknya melintas, dan kemudian dia muncul di depan Jia Sili. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Susuhal tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jia Sili dengan cepat mengangkat pedang Tye di tangannya. Namun, bagaimana seorang Mage bisa mengalahkan seorang warrior dalam pertarungan jarak dekat. Dengan suara rapuh, pedang Tye miliknya patah menjadi dua. Garis darah terbang melintasi langit saat sosok Jia Sili didorong mundur beberapa kali berturut-turut. Susuhal dengan cepat bergegas di depan Jia Sili untuk memblokir serangan dengan panji jiwanya. Dia melihat bahwa lengan kanannya telah dipotong, darah menyembur keluar tanpa henti dari tunggulnya. Dia berbalik ke arah Zuan dan berteriak, Bocah sialan, kamu mencari kematian. Anda telah berhasil mengendalikan Susuhal untuk plus 444 plus 444 plus 444. Spanduk jiwa menusuk ke tanah. Dua awan kabut putih seperti hantu berputar di sekitar Susuhau saat angin jahat melolong. Suhu lingkungan segera turun beberapa derajat. Kemudian, awan kabut hitam seukuran seseorang muncul di sebelahnya. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka, dan segudang lolongan dan ratapan muncul dari dalam. Setelah munculnya kabut, mayat yang diselimuti asap hitam keluar dari dalam. Mayat iblis dengan dua cincin, palu emas, dan tombak berumbai merah semuanya mulai bergetar. Mereka tidak bisa lagi berdiri diam dan mulai merangkak di tanah. Ini karena perbedaan level yang alami. Ekspresi Yun Yuqing dan Zuan berubah, karena mereka bisa merasakan bahwa kekuatan iblis mayat baru ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Ini adalah iblis mayat yang sudah setengah langkah ke peringkat master. Susuhau mencibir, Kau memaksaku melakukan ini. Kalau begitu, kalian berdua bisa melupakan hidup. Namun, denting lonceng bergema dari belakangnya saat Jia Sili memblokirnya dengan tangannya yang tersisa, berkata, tidak perlu sejauh itu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. Lengan kanan yang tergeletak di tanah terbang ke arahnya. Yun Yuqing bingung. Dia berkata pelan, Saya tidak merasakan fluktuasi Ki. Zuan menjawab, Ini mungkin seperti telekinesis. Penilaian kakak laki-laki sangat bagus seperti yang diharapkan, kata Jia Sili sambil tersenyum. Kemudian, dia menghubungkan kembali lengannya ke bahunya. Cahaya berkelap-kelip di sekitar luka, dan pada saat cahayanya memudar, lengannya benar-benar kembali normal. Tapi itu masuk akal juga. Jika dia bahkan bisa memanggil senjata suci orang lain melalui kemampuan fantasi materialize miliknya, maka seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menyambungkan kembali anggota tubuhnya yang patah. Zuan benar-benar berada di tengah-tengah antara tawa dan air mata sekarang. Jika wanita ini dibawa ke dunia masa lalunya untuk menyambung kembali anggota tubuhnya melalui operasi, dia mungkin saja menjadi dokter paling terkenal di dunia. Jia Sili berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu mungkin merasa kesal. Mereka memukulmu dengan panah pengepungan, tapi sekarang kau sudah memotong lenganku. Kita bahkan sekarang, kan? Zuan terdiam. Sangat sulit untuk memukul orang yang ramah. Karena wanita ini memiliki sikap yang baik, dia juga tidak bisa terus bertindak keras. Jia Sili melanjutkan, Saya tulus. Saya akan menawarkan Anda undangan lain untuk aliansi. Petik 2. Zuan menjawab dengan serius, Aku berhasil melukaimu berkali-kali. Saya percaya Anda tidak memiliki banyak kekuatan mental yang tersisa. Petik 2. Aku akan mengakui itu. Jia Sili mengangguk. Namun, dengan kemampuanku, akan sulit juga bagimu untuk mengalahkanku, apalagi fakta bahwa aku masih memiliki kakak Su di sini. Kami tidak bisa mengatakan bahwa kami pasti bisa menang, tapi kami bisa bertahan sampai pasukan pertahanan kota tiba. Zuan menyuarakan rasa penasarannya. Itu menarik. Bukankah kita pejabat pengadilan? Begitu tentara pertahanan kota tiba, bukankah kalian berdua yang harus melarikan diri? Mengapa sepertinya Anda menantikan kedatangan mereka? Petik 2. Jia Sili tersenyum dan melihat ke arah Yun Yu King. Saya percaya bahwa dari semua orang di sini, Anda lah yang paling tidak ingin ditangkap oleh pengadilan, kan? Oh, benar. Haruskah saya memanggil Anda Nyonya Wu? Petik 2. Ekspresi Yun Yu King berubah. Niat membunuhnya melonjak saat identitasnya terungkap. Dia tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup, atau hal lain akan benar-benar menjadi masalah. Jia Sili melanjutkan dengan suara memesona, Nyonya Wu pasti bingung bagaimana aku tahu identitasmu, tapi itu jelas karena aku melihatmu dalam ilusi kakak Su sebelumnya. Intelijen menyatakan bahwa kakak Su adalah pria mesum, jadi saya tidak pernah berharap dia menjadi seseorang yang begitu setia. Dia sebenarnya tidak ragu untuk menghianati seluruh dunia untukmu dan melawan Suksi Cixin. Pada akhirnya, dia bahkan menghadapi Kaisar. Huh, jika ada pria yang mau memperlakukanku seperti ini, bahkan kematian pun akan sia-sia. Yun Yu King tergerak ketika mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar melirik ke arah Suan. Niat membunuh di matanya menghilang, dan malah digantikan dengan serangkaian emosi yang rumit sekaligus, kejutan, kebahagiaan, kelembutan, dan perasaan tersentuh. Ah Su, seru Yun Yu King. Meskipun Jia Sili hanya mengatakan beberapa hal, dia sudah bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi di dunia ilusi itu. Jia Sili tiba-tiba menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia berkata, ada pasukan pertahanan kota yang bergegas ke sini, dan mereka akan tiba dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Kalian berdua harus membuat keputusan. Suan masih agak ragu-ragu, tetapi Yun Yu King dengan cepat menjawab, baiklah, kami setuju. Suan terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pilihan yang bijaksana. Jia Sili menepuk Su Su Hao dan berkata, berikan saja penawarnya. Su Su Hao mendengus. Dia melemparkan sebotol obat. Dia terkena racun mayatku. Setelah Anda minum obat ini dan berendam di air panas, racunnya akan dinetralisir. Kamu diracun. Suan bertanya sambil dengan cepat menatap Yun Yu King. Yun Yu King tercengang, tiba-tiba merasa sedikit pusing. Tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Untungnya, Suan mengulurkan tangannya tepat waktu, mencegahnya jatuh. Su Su Hao memandang Jia Sili. Dia bertanya dengan tenang, saya tidak tahu mengapa Anda bersedia berdamai dengan mereka. Mereka pasti sudah mati jika kita benar-benar bertarung. Jia Sili tersenyum dan berkata, memiliki teman lain selalu lebih baik daripada memiliki musuh lain. Kemudian, dia melemparkan token gelap. Suan menangkapnya dan memeriksanya. Dia melihat Ubin itu menggambarkan ular berbisa, kala jengking, lipan, dan segala macam makhluk beracun lainnya. Jia Sili menunjuk ke arah Suan dengan jarinya. Kakak laki-laki yang lucu, datanglah mengunjungi kami kapan-kapan di perbatasan selatan dengan token lima racun itu. Anda akan diperlakukan sebagai tamu kami yang paling terhormat. Kemudian, dia berbalik untuk pergi dengan langkah ringan. Suan dengan cepat berseru, tunggu, karena kita sekarang adalah sekutu, katakan satu hal padaku. Siapa tuanmu? Siapa yang mengirim kalian semua untuk membunuhku? Bab 758, Guru Misterius. Jia Sili berbalik dan berkata dengan senyum menawan, meskipun kakak benar-benar ingin memberitahumu, sayangnya aku bersumpah, jadi aku tidak bisa memberitahumu siapa dia. Kalau tidak, saya akan menderita murka surga, Anda tahu. Petik 2. Zuan bertanya karena penasaran, apa hubungan murka surgawimu denganku? Jia Sili tercengang. Kakak bodoh, kamu harus mengatakan hal-hal baik di saat seperti ini. Seharumpet, tapi saya yakin seseorang secerdas Anda dapat dengan mudah mengetahui siapa yang mengirim kami. Kemudian, dia melayang dengan acu-ta'acu ke arah mayat para prajurit yang sudah mati. Zuan tahu dia memberinya petunjuk. Lagi pula, para prajurit yang telah mati ini telah berangkat dengan busur pengepungan dan formasi pedang militer. Ini jelas gaya tentara. Selanjutnya, cincin perak dan emas, palu emas, dan tombak berumbai merah adalah senjata dan gaya bertarung yang sangat unik, dan mereka bahkan berada di peringkat ke-7. Mereka pasti individu yang terkenal. Tidak akan terlalu sulit untuk melihat latar belakang mereka. Zuan menatap mereka berdua dengan penasaran dan berkata, Momo-ngomong, aku mendengar sesuatu dari percakapanmu sebelumnya. Bukankah misimu kali ini untuk membunuhku? Tidakkah kamu akan menderita dari kebangkitan sumpah itu jika kamu membentuk aliansi denganku sebagai gantinya? Jiah Sili menghela nafas dan menjawab, kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tetapi semua metode kami dikalahkan olehmu. Aku bahkan kehilangan lengan, jadi bagaimana kami bisa membunuhmu? Pertahanan kota juga ada di sini, jadi kita tidak punya pilihan selain lari. Zuan terdiam. Orang-orang ini benar-benar pengkhianat. Mereka dengan sengaja meninggalkan beberapa ruangan bahkan ketika membuat sumpah. Cukup, kita pergi. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan bisa pergi begitu tentara pertahanan kota tiba. Aku menantikan pertemuan kita berikutnya, kakak yang manis gelombang, Jiah Sili pergi, meninggalkan serangkaian suara lonceng yang merdu dan tawa yang menawan di belakangnya. Yu Yuqing berjuang bebas dari pelukan Zuan dan berkata dengan lemah, cepat dan bawa aku keluar dari sini. Zuan tahu bahwa dia tidak ingin terlihat oleh tentara pertahanan kota. Dia menatap mayat-mayat yang sudah mati di tanah. Setelah ragu-ragu, dia memutuskan untuk mengumpulkan semuanya ke dalam brilliant glass bed miliknya. Tetapi setelah memikirkannya, dia mengembalikan beberapa, serta panah pengepungan. Dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang salah dengan tentara pertahanan kota yang bergegas mendekat. Akan merepotkan jika mereka akhirnya menyembunyikan mayat-mayat itu, jadi dia membawa beberapa bukti kunci. Namun, dia harus meninggalkan sesuatu. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menjelaskan banyak hal kepada Zuxi Cixin dan Kaisar nanti. Lagi pula, akan sangat sulit bagi satu orang untuk mengangkut panah pengepungan yang begitu besar dan kikuk. Setelah dia selesai, dia dengan cepat pergi sambil membawa Yun Yu King. Tidak sampai semenit setelah mereka pergi, sekelompok tentara tiba. Mereka semua terkejut saat melihat pemandangan itu, terutama ketika mereka melihat panah pengepungan. Pemimpin melambaikan tangannya dan berkata, tutup area ini. Semua orang, tangkap siapapun yang mencurigakan di dekat sini. Petik 2. Zuan telah membawa Yun Yu King beberapa kali pergi. Ketika dia melihat sedikit energi hitam keluar dari antara alisnya, dia dengan cepat mengeluarkan penawar yang diberikan Jia Sili padanya. Dia berkata dengan sedikit ragu, aku ingin tahu apakah obat ini asli. Yun Yu King mengambil botol itu darinya dan mengendusnya, berkata, saya pikir itu nyata. Kamu memiliki pengetahuan medis. Zuan masih berhati-hati. Bukan lelucon jika dia salah. Yun Yu King mengangguk. Rune Master semua tahu sedikit tentang obat-obatan. Meskipun saya tidak memiliki pencapaian mendalam-dalam hal itu, saya setidaknya tahu apakah itu penawarnya. Dia meminum obatnya, lalu memejamkan matanya. Namun, kita masih membutuhkan air panas untuk menghilangkan racunnya, dan aku masih sangat lemah. Huh, aku benar-benar terlalu ceroboh barusan. Saya akhirnya terpengaruh oleh racun mayatnya tanpa menyadarinya. Petik 2. Zuan mengingat metode pria Yin Yang. Dia berkata sambil menghela nafas, serangannya sulit untuk dipersiapkan, jadi kamu tidak bisa disalahkan. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Biarkan aku membawamu kembali dulu. Yun Yu King masih lemah sekarang, jadi dia tidak merasa percaya diri untuk meninggalkannya sendirian. Yun Yu King tidak menolaknya dan berkata, ayo kembali ke ibu kota. Ibu kota. Zuan berseru, kaget. Menurut pendapatnya, dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat di pinggiran kota. Namun, dia benar-benar tinggal di ibu kota. Lagi pula, menurut hukum dinasti Zhou besar, raja yang tidak memiliki posisi resmi di sana tidak bisa begitu saja memasuki ibu kota atau membawa keluarga mereka untuk tinggal di sana, atau itu akan menjadi kejahatan besar. Yun Yu King membuka cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang menakjubkan. Dia tersenyum tipis ketika dia berkata, kami menemukan tanda keberuntungan rusak putih di Komando Orde Utara, jadi saya datang untuk menawarkannya kepada Yang Mulia. Secara alami, saya akan tinggal di ibu kota selama waktu ini. Petik 2 Zuan menghela nafas dengan takjub. Wanita ini benar-benar pintar. Bagaimanapun, Kaisar sudah tak terkalahkan di dunia ini dan tidak menginginkan apapun. Yang paling tidak dia miliki adalah umur panjang. Sementara itu, rusak putih adalah tanda umur panjang. Kaisar mungkin mencemoh tanda-tanda keberuntungan lainnya, tetapi dia pasti akan senang mendengar tanda ini. Kita tidak bisa memasuki ibu kota seperti ini. Yun Yu King melepas pakaian hitamnya. Di bawah mereka, dia mengenakan pakaian biasa. Dia menggambar rune, dan pakaian hitam itu dibakar menjadi abu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tapi pakaian sederhanamu tetap tidak bisa menyembunyikan kecantikanmu yang menakjubkan. Anda hanya akan menarik lebih banyak kecurigaan ketika Anda tiba di gerbang kota. Petik 2 Aku hanya perlu memakai topeng. Yun Yu King tersenyum. Dia mengeluarkan topeng tipis dan menutupi wajahnya dengan itu. Penampilannya yang menakjubkan menjadi seperti wanita biasa. Zuan merasa lega. Wanita ini adalah istri raja yang mulia, dan dia juga seorang rune master. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki sesuatu seperti ini? Yun Yu King bertanya kepada Zuan, apakah kamu tidak akan menggunakan topeng? Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Saya hanya bisa memasuki ibu kota seperti ini. Petik 2 Tapi aku takut ini akan membawamu lebih banyak masalah, kata Yun Yu King, merasa sedikit menyesal. Dia agak lemah dan perlu bersandar pada Zuan. Jika seseorang melihat mereka, pasti akan ada orang yang penasaran bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Zuan berpikir sebentar. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa menodai reputasinya. Itu adalah satu hal jika dia terlihat dengan gadis lain, tapi penampilan Yun Yu King saat ini terlalu biasa. Jika seseorang melihat ini, bukankah mereka pikir dia tidak punya selera? Karena itu, dia masih menerima topeng yang dia tawarkan padanya. Kemudian, dia mengambil tubuh lembut Yun Yu King dan bergegas ke gerbang kota. Sepanjang jalan, Yun Yu King berbaring di pelukannya. Meskipun ekspresinya tetap netral, matanya menjadi berkabut ketika dia bertanya, kamu bahkan benar-benar bersedia menghadapi Kaisar demi aku. Zuan tersenyum dan menjawab, bukankah kamu juga menyelamatkan hidupku beberapa kali? Bagaimana saya bisa hanya melihat Anda menderita tanpa melakukan apa-apa? Kamu melakukan semua itu hanya karena aku menyelamatkanmu. Mulut kecil Yun Yu King terbuka, seolah dia sedikit kecewa. Tentu saja tidak. Aku harus menyelamatkanmu karena kamu dalam bahaya. Zuan segera menyadari kesalahannya. Bicara manis adalah keterampilan dasar seorang playboy. Benar saja, Yun Yu King segera berseri-seri ketika dia mendengarnya. Berkata, Ah Su, kamu sangat hebat. Keduanya mengobrol dengan gembira di sepanjang jalan. Mereka dengan cepat memasuki ibu kota, dan Yun Yu King membimbing mereka ke sebuah rumah megah di dalam kota. Zuan tercengang saat melihat tulisan besar, King Wu Manor, di pelakat gerbang utama. Yun Yu King berkata sambil tersenyum, Setiap raja memiliki tempat tinggal di ibu kota, hanya saja kita jarang memiliki kesempatan untuk tinggal di sini. Sekarang saya di sini di ibu kota, tentu saja saya akan tinggal di sini. Kemudian, dia berkata dengan cemberut, Aku pergi diam-diam hari ini untuk menghindari pengintaian. Itu sebabnya kamu harus menyelinap kembali denganku. Petik 2 Zuan merasa was-was dan berkata, Tetapi keamanan di Istana Raja ini sangat ketat. Lagi pula, bahkan kediamannya di Akademi Bright Moon memiliki formasi pertahanan. Ini adalah Istana Raja di sini. Bagaimana itu bisa kekurangan formasi dan batasan defensif? Yun Yu King menggantungkan sebuah token di tangannya dan berkata, Jangan khawatir, kami tidak akan mematikan keamanan apapun dengan Ubin ini. Zuan tidak bisa menahan tawa. Keamanan penjara bukanlah apa-apa bagi pengkhianat. Dengan Yun Yu King yang memimpin, serta dia memperingatkannya sebelumnya, dia tidak mengaktifkan keamanan Manor apapun. Pada saat yang sama, dia menghindari penjaga yang berpatroli. Tentu saja, pada akhirnya, itu masih mungkin karena ini adalah Istana Raja yang sudah lama kosong, jadi tidak banyak penjaga. Kalau tidak, bahkan jika mereka berhasil melewati keamanan luar, dia masih akan dengan mudah ditemukan di dalam. Yun Yu King akhirnya menghela nafas lega ketika dia memasuki ruang dalamnya. Seluruh ruangan tampak menjadi sedikit lebih terang ketika dia melepas topengnya dan kembali ke penampilan aslinya. Dia berjalan ke kolam kosong di dekatnya dan dengan lembut memutar katupnya. Air panas yang jernih mengalir keluar dari mulut beberapa patung. Zuan tercengang. Pemanas air. Dia bertanya. Pemanas air. Yun Yu King menjawab, tercengang. Formasi rune mengambil air dari mata air panas terdekat. Para bangsawan di sekitarnya semuanya memiliki kolam yang serupa. Petik 2. Zuan menghela nafas dengan takjub. Orang-orang ini benar-benar mengerti bagaimana menikmati diri mereka sendiri. Dia sudah melihat banyak cara di mana formasi rune digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ngomong-ngomong. Kamu sebenarnya adalah rune master. Di mana anda mempelajari semua hal ini? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, rune master adalah pekerjaan eksklusif untuk ras manusia, dan wanita ini adalah ras iblis. Bagaimana dia mempelajari rahasia ras manusia ini? Yun Yu King tampak menyesal ketika dia menjawab, Maaf, saya berjanji kepada tuan saya bahwa saya tidak akan membocorkan siapa dia. Tidak apa-apa. Aku terlalu terburu-buru. Zuan tidak terlalu keberatan. Dia menambahkan, Ngomong-ngomong, kamu harus bergegas dan membuang racunnya. Kalau tidak, akan sangat buruk jika racun mayat merembes ke dalam. Yun Yu King menyuarakan tanggapan. Tapi saat dia hendak melepaskan kerahnya, dia tersipu. Dia membuka mulutnya, tetapi terdiam sesaat. Akhirnya, dia bertanya, Ah Su, bisakah kamu membantuku berjaga-jaga? Kemudian, jari-jarinya yang indah dengan lembut terbang. Sepotong demi sepotong, barang-barang pakaian meluncur ke tanah, memperlihatkan tubuh putihnya yang sempurna dan bersinar. Bab 759, terobosan. Zuan melepas topengnya juga. Dia berkata dengan senyum ambigu, Apakah nyonya lupa bahwa ada orang lain di sini? Yun Yu King mengetukkan kakinya ke tanah, dan kemudian tubuhnya perlahan memasuki mata air panas. Hanya bahunya yang bersih dan mulus, serta tulang selangkanya yang indah, yang terlihat. Dia berkata, Kamu berbeda dari orang lain. Tapi aku bukan Raja Wu. Zuan menghela nafas. Seorang playboy sejati seharusnya tidak pernah membiarkan perasaan terlibat, tetapi dia telah menemukan bahwa dia tidak dapat menahan diri ketika hanya mereka berdua. Sai, bukankah berada di sisi NTR ini baik-baik saja? Kenapa aku bermain-main dengan perasaan? Aku benar-benar akan tersedot pada tingkat ini. Yun Yu King ingin mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Pada akhirnya, dia tidak menjelaskan apa-apa dan hanya menghela nafas dalam-dalam. Keheningan canggung memenuhi ruangan. Zuan adalah orang pertama yang angkat bicara. Kamu harus mengurus racunmu dulu. Kami tidak bisa menunda itu. Oke, jawab Yun Yu King. Kemudian, dia menutup matanya, dan tangannya membentuk segel yang rumit. Sembilan Rune secara bertahap muncul di udara, dan kemudian dengan lembut turun ke permukaan air. Rune menutupi permukaan air dalam lapisan tipis emas. Kemudian, Yun Yu King duduk di air dengan menyilangkan kaki dan mulai fokus menghilangkan racun. Beberapa saat kemudian, Zuan melihat benang energi hitam meninggalkan tubuhnya dan larut ke dalam air. Tanda emas kemudian berkedip-kedip, dan energi hitam secara bertahap disempurnakan, akhirnya menghilang dari genangan air. Zuan terkejut. Demon Rache yang legendaris digambarkan sebagai jahat dan ganas, namun Yun Yu King adalah kebalikannya. Sampai-sampai dia bahkan menggunakan formasi untuk membersihkan racun yang tersisa, karena takut racun itu akan membahayakan warga sipil yang tidak bersalah jika dia membiarkannya mengalir begitu saja. Setelah beberapa waktu berlalu, Yun Yu King membuka matanya lagi. Pipinya yang putih dan merona tampak sangat indah dalam uap yang naik. Dia berkata, Ah Zuh, aku sudah menghilangkan semua racun mayat. Zuan menghela nafas lega dan menjawab, sepertinya mereka berdua tidak menipu kita seperti yang aku harapkan. Yun Yu King tersenyum dan berkata, mereka berdua adalah tokoh penting dari perbatasan selatan. Itu akan sangat membantu Anda di masa depan jika Anda bergaul dengan mereka. Petik 2 Zuan terkejut. Dia sebenarnya memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya, tetapi dia khawatir hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula jika dia bertanya kepada mereka. Yun Yu King berenang ke sisi kolam dan berkata, Ah Zuh, berjongkoklah di sini. Zuan tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Yun Yu King dengan lembut membelai dadanya dan melepaskan pakaian yang dia kenakan untuk melewati pemeriksaan gerbang. Ketika dia melihat bahwa sebagian besar tubuhnya berlumuran darah, jari-jarinya sedikit gemetar ketika dia bertanya, apakah itu sakit? Dulu tidak sakit, tapi sekarang tangan kecilmu sudah menyentuhnya, mungkin sedikit sakit, kata Zuan sambil tersenyum. Yun Yu King sejenak terganggu. Inilah yang dia katakan terakhir kali dia berada di istana Raja Wu Manor dari Komando Utara. Dia menatapnya dengan kesal dan membalas, lihat situasinya. Meskipun begitu, kamu masih membuat lelucon. Petik 2 Zuan berkata, Jangan khawatir, saya sudah mencapai peringkat ke-7, jadi saya sudah bisa pulih dengan cepat. Aku tidak akan mati. Yun Yu King menggelengkan kepalanya. Meskipun pembudidaya di puncak peringkat ke-7 memiliki kemampuan regeneratif yang kuat, orang normal mungkin telah meledak di tempat karena terkena panah pengepungan. Meskipun kamu selamat melalui kebetulan, setidaknya butuh setengah tahun bagimu untuk pulih dari jenis cedera ini, dan bahkan mungkin ada kerusakan tersembunyi. Meskipun Anda sudah berhenti berdarah, luka di dalam tidak akan sembuh dengan mudah. Cepat masuk, saya akan membantu Anda dengan perawatan. Terlepas dari apakah itu statusnya sebagai rune master atau sebagai individu demon race, dia memiliki metode penyembuhan yang sesuai. Zuan bertanya dengan ekspresi aneh, nyonya, bukankah Anda hanya meminta masalah di sini? Yun Yu King tampak kesal saat dia menjawab, dengan hubungan kita, apa yang kamu khawatirkan? Zuan terkekeh, sepertinya akulah yang tidak masuk akal. Kemudian, dia melepas pakaiannya dan melompat masuk. Yun Yu King berenang dan dengan lembut membantunya membersihkan lukanya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain berkedip dengan cahaya untuk membantunya pulih. Dia berkata, ini semua salahku karena datang terlambat. Itu sebabnya kamu akhirnya terluka sangat parah. Matanya mulai memerah, dan air mata berkilauan di tepi bulu matanya. Zuan menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa kamu telah bergegas tepat waktu, aku mungkin sudah selesai saat itu juga. Yun Yu King menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa saat dia fokus untuk merawatnya. Zuan memejamkan matanya. Meskipun sutra asal primordial sudah mulai memperbaiki tubuhnya, setelah berjuang begitu lama, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan pengobatan proaktif sama sekali. Dia tidak yakin apakah itu karena Yun Yu King membantunya, tetapi kekuatan ki primordial tampak jauh lebih kuat dari biasanya. Dia tidak menyanyiakan kesempatan ini. Dia mengumpulkan ki primordial ke arah luka-lukanya, dan kemudian rongga yang awalnya rusak parah mulai mendesis dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tiba-tiba, Zuan mendengar suara, ding, di kepalanya. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dengan kebijaksanaan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa udara di sekitarnya menjadi lebih harum dan manis. Jika ki primordialnya pernah merasa seolah-olah mengalir melalui pedesaan yang berlumpur sebelumnya, maka sekarang, seolah-olah sedang berjalan di jalan kabupaten yang datar. Itu mengalir jauh, jauh lebih cepat. Apa ini? Zuan berseru, senang dan terkejut. Suara mili berkata di kepalanya, Aku tidak menyangka bocah sepertimu bisa menembus lapisan ketiga sutra asal primordial begitu cepat. Cek, cek, keberuntungan macam apa ini? Diri berpakaian merahnya melayang di sebelah pedang tayai dalam keadaan semi-transparan, dan dia tidak bermanifestasi sepenuhnya. Zuan terkejut dan berseru, Kamu akhirnya keluar, kakak permaisuri. Anda bahkan tidak bangun ketika saya hampir mati sebelumnya. Petik 2 Mili mendengus, Aku sudah mengatakan bahwa kamu harus menjadi seseorang yang benar-benar kuat, jadi kamu tidak bisa berpikir untuk mengandalkanku. Lebih jauh lagi, jika bahkan beberapa orang berlevel rendah seperti mereka bisa mengambil nyawamu, maka aku mungkin juga mati saja. Zuan terdiam, Huh, kakak perempuan permaisuri masih sama jujurnya. Apapun, saya hanya akan memperlakukan dia sebagai guru yang ketat yang ingin murid-muridnya untuk melakukannya dengan baik. Momo ngomong, manfaat apa yang ada sekarang setelah sutra asal primordial telah mencapai lapisan ketiga. Zuan ingat bahwa lapisan pertama telah memberinya kemampuan generasi yang kuat, dan lapisan kedua berisi kemampuan untuk membersihkan roh jahat. Apa yang dibawa oleh lapisan baru ini? Itu bisa membuatmu kebal terhadap semua racun, kata Mili dengan senyum ambigu. Paling tidak, kamu tidak akan ditipu seperti terakhir kali, ketika kamu pingsan di samping Putri Mahkota. Zuan tersipu dan berkata, Aku terlalu ceroboh terakhir kali. Pada saat yang sama, dia cukup terguncang. Menjadi kebal terhadap racun itu luar biasa. Meskipun para pembudidaya di dunia ini kuat dan tubuh mereka tangguh, yang telah melenyapkan banyak penyakit di dunia masa lalunya, racun dunia ini malah menjadi lebih kuat. Bahkan pembudidaya tingkat tinggi mungkin dilakukan dengan kekuatan mereka. Dia sendiri sudah menderita berkali-kali. Kekebalan racun ini akan menyelamatkannya dari banyak kekhawatiran. Kamu seharusnya tidak merasa bahagia terlalu cepat. Ekspresi Mili berubah saat dia berkata, Kamu tidak akan pernah bisa menggunakan alasan terpengaruh oleh Afrodisiak untuk melecehkan gadis lain lagi. Zuan segera berkata dengan jujur, Apakah saya tipe orang seperti itu? Saya selalu menjalani kehidupan yang tidak fana dan terhormat. Saya selalu menggunakan karisma dan persona saya sendiri. Mi aku langsung memotongnya. Hah! Matanya beralih ke Yun Yu King, yang ada di sebelahnya. Tes-tes, ini Nyonya Wu yang kamu sebutkan, kan? Bagaimanapun, dia cantik, aku benar-benar merasa kasihan. Tiba-tiba, sedikit kejutan melintas di matanya. Dia tiba-tiba menatap Zuan dengan marah dan berseru, Ada apa denganmu? Bagaimana bisa kamu memiliki begitu banyak wanita cantik di sisimu? Anda telah berhasil trolling mili untuk plus 33 plus 33 plus 33. Zuan mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, Ini jelas karena pesonaku yang tak tertandingi. Kelopak mata mili berkedut. Jangan membuatku memukulmu. Yun Yu King berkata dengan terkejut, Cederamu pulih begitu cepat. Semua organ dalam di dalam rongga sebesar itu sebenarnya sudah beregenerasi. Dia telah membantunya selama ini, Jadi dia bisa merasakan bagaimana tubuhnya pulih. Haha, bukannya kamu tidak tahu seberapa kuat tubuhku, Jawab Zuan tanpa sadar. Kemudian, dia menatap mili dengan rasa bersalah. Mili mendengus. Untuk apa kau menatapku? Dia sudah tinggal bersamamu di sumber air panas ini. Jika kamu masih tidak melakukan apa-apa, Bisakah kamu disebut pria lagi? Dia selalu tangguh secara alami. Ketika dia melihat penampilan Yun Yu King yang lembut dan lemah lembut, Dia benar-benar mendapat dorongan kuat untuk menggertaknya. Bab 760, Memutuskan untuk mengejar daunnya. Sayangnya, Dia tidak bisa berbuat banyak dalam kondisi spiritual seperti ini, Jadi dia hanya bisa meminjam tangan Zuan untuk menggertak Yun Yu King. Zuan tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Mili. Dia berkata dengan agak malu-malu, Tapi itu agak memalukan dengan kamu menonton tepat di sebelahku. Mili mendengus. Siapa yang ingin melihatmu melakukan hal-hal kotor seperti itu? Sosok merahnya melintas begitu dia selesai berbicara, Dan dia menghilang dalam kepulan asap. Zuan menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan Mili padanya agak terlalu banyak. Lebih jauh lagi, Membisikkan hal-hal manis kepada seorang wanita di depan wanita lain hanya terasa seperti mencari kematian. Di sampingnya, Yun Yu King berkata dengan main-main, Kamu sangat buruk. Zuan tidak bisa menahan diri, Dan dia dengan lembut memegang pinggang Yun Yu King ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Kulitnya benar-benar halus dan licin di pemandian air panas ini. Yun Yu King tidak menolaknya, Dan dengan lembut bersandar kepelukannya. Kedua tubuh muda mereka dengan cepat menjadi lebih panas saat mereka saling menekan. Dia berkata, Hmm, Zuan menjawab. Yun Yu King tidak mengatakan apa-apa lagi, Dan malah berjinjit untuk mencium Zuan. Dia sudah merasa sangat tersentuh ketika dia mendengar bahwa Zuan bersedia mengorbankan seluruh dunia untuknya. Bibirnya yang lembut seperti trompet yang membunyikan awal perang. Bagaimana Zuan masih bisa menahan diri? Air mulai memercik kemana-mana. Permukaan air beriak lebih dan lebih intens, Seolah-olah itu adalah representasi dari jiwa Yun Yu King. Waktu yang lama berlalu, Seluruh tubuh Yun Yu King selembut kapas saat dia bersandar di pelukan Zuan. Kulitnya yang putih dan bersalju ditutupi dengan rona merah muda yang indah, Membuatnya terlihat semakin cantik. Sosoknya berkabut dan tidak jelas di dalam kabut, Seolah-olah dia adalah seorang dewi di kuil surgawi. Ah, Zuan, Yun Yu King menekan pipinya erat-erat ke dadanya. Pada saat yang sama, Matanya yang besar dan berair menata pria yang telah sepenuhnya menaklukkannya, Baik secara tubuh maupun jiwa. Zuan memeluk tubuh lembutnya, Merasa benar-benar segar. Seluruh proses telah dipenuhi dengan kebahagiaan. Selanjutnya, Dia menemukan bahwa pertempuran yang intens telah membawanya melalui kemacetannya. Tidak hanya dia meningkatkan lapisan dalam sutra asal primordial, Kultifasinya bahkan telah menembus ke peringkat ke-8. Dia sudah berada di puncak peringkat ke-7. Setelah panah pengepungan menembus tubuhnya, Cedera yang akan langsung merenggut kultifator tingkat yang sama adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk bergantung pada temperamen sutra asal primordial untuk bertahan hidup. Cedera serius ini sudah cukup untuk mendorong Zuan melewati ambang batas peringkat ke-8. Namun, Untuk pembudidaya biasa, Seolah-olah ada lubang besar yang terletak di antara peringkat ke-7 dan ke-8. Mereka perlu mencari dao mereka sendiri untuk masuk ke peringkat ke-8. Kesulitannya adalah seseorang tidak bisa begitu saja memilih dao mereka secara acak. Dao ini harus selaras dengan asal-usul dunia, Dan juga harus sesuai dengan sifatnya sendiri. Jika mereka membuat pilihan yang salah, Maka prospek masa depan mereka mungkin hancur. Itulah mengapa banyak orang telah terjebak di ambang itu untuk waktu yang lama, Beberapa yang jenius di masa muda mereka terjebak di sana selamanya, Dilampaui oleh banyak orang yang bakatnya lebih buruk daripada mereka. Meskipun tidak sulit bagi Zuan untuk menerobos ke peringkat ke-8 Seperti halnya orang lain karena dia mengolah sutra Phoenix Nirvana, Dia masih harus mencari dao. Itu lebih mudah baginya, Karena dia tidak harus melakukan proses pemadatan ki sejati tanpa akhir. Meskipun Zuan memiliki beberapa ambisi sebelumnya, Itu tidak pernah sejelas itu. Tetapi pada saat itu, Ketika dia mengalami tubuh nyonya Wu yang lembut dan lembut, Dan mengingat permaisuri yang dia mainkan di Istana Perdamaian beberapa hari yang lalu, Dia mengingat perasaan mendominasi di mana dia memiliki kehidupan mereka di tangannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seorang pria di antara pria harus melatih kudanya Dengan cambuk kuda yang terangkat, Dan membutuhkan aura harimau yang mendominasi. Dia ingin menjadi orang paling kuat di seluruh dunia. Dia tanpa sadar melihat ke arah Istana Kekaisaran. Meskipun dia memiliki pemikiran untuk melampaui Kaisar sebelumnya, Teror dan kekuatan Kaisar telah meninggalkan kesan mendalam Yang mencapai sampai ke alam bawah sadarnya. Berkat ilusi Jiasili, Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menghunus pedangnya, Dan bahkan mengalahkan Kaisar secara langsung. Meskipun semua itu palsu, Zuan masih berhasil mengalahkan iblis dalam dirinya. Semua elemen ini ditambahkan bersama-sama menghasilkan Zuan menerobos ke peringkat ke-8. Sementara itu, Di Istana Kekaisaran, Kaisar sedang berkultivasi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Cakrawala Dengan ekspresi termenung. Dia agak bingung. Mengapa dia tiba-tiba merasakan rasa waspada yang aneh barusan? Sudah berapa lama sejak terakhir kali Dia merasakan perasaan yang begitu mengganggu. Dia mengerutkan kening dan memanggil Kasim Wen dari luar. Wen kecil, Bantu aku memeriksa apakah ada perkembangan dari Istana Timur. Kasim Wen ragu-ragu sedikit dan bertanya, Seberapa jauh yang mulia ingin periksa. Lagi pula, Istana Timur agak terlalu besar. Sangat tidak praktis untuk memeriksa semuanya. Kaisar memberinya tatapan dingin. Dia dengan jelas mengucapkan kata, Semuanya. Dipahami. Kasim Wen khawatir. Sudah lama sejak Kaisar terakhir kali seserius ini. Dalam hal ini, Dia jelas tidak akan menyisihkan sumber daya apapun dalam penyelidikannya. Suan, Yang berada di Raja Wumanor, Jelas tidak tahu bahwa daunnya telah mempengaruhi Kaisar, Serta nasib banyak orang di Istana Timur. Ah Su, Kamu menerobos. Tanya Yun Yu King, Kaget dan gembira. Keduanya berdekatan, Jadi dia yang paling sensitif terhadap berbagai perubahan tubuhnya. Matanya penuh dengan pemujaan. Seorang wanita secara alami menyukai pria yang kuat. Ya, Suan memeluknya sambil tersenyum. Banyak dari ini berkatmu. Itu berkat aku. Yun Yu King tampak agak tersesat. Suan mendekati telinganya dan mengatakan sesuatu dengan tenang. Yun Yu King langsung tersipu dan berkata, Kamu menyebalkan. Suan hanya merasakan nyala api di bagian bawah tubuhnya ketika dia mendengar suaranya yang lucu. Dia mengangkatnya dari belakang, dengan lengan menopang ketiaknya. Dia mengangkat tubuh mungilnya ke atas, dan kemudian menurunkannya kembali. Kapan Yun Yu King pernah mengalami permainan seperti itu? Jantungnya berdebar seperti orang gila, dan tubuhnya benar-benar meleleh. Suan bisa merasakan tubuhnya gemetar dalam pelukannya. Namun, dia tidak melupakan hal-hal yang lebih penting. Dia bertanya, mengapa Jia Sili mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling tidak ingin ditangkap oleh tentara pertahanan kota. Suan memiliki terlalu banyak keraguan sebelumnya. Dia khawatir hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Tapi sekarang setelah dia sepenuhnya membangun daunnya, dia tidak terlalu berhati-hati seperti sebelumnya. Dia sudah memiliki cukup kepercayaan pada kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Yun Yu King mulai terisak, mengapa kamu harus menyiksaku setiap saat? Aku tahu kamu ingin bertanya lebih awal. Kau sangat menyebalkan. Tepat saat Yun Yu King hendak mengatakan sesuatu, keduanya mendengar seorang pelayan berkata dengan suara panik, Raja Nyonya masih mandi di dalam. Tolong tunggu di luar sebentar. Suan terkejut. Raja Wu sebenarnya datang ke ibu kota secara rahasia. Itu tidak biasa. Lagipula, orang yang datang untuk menyampaikan tanda keberuntungan adalah Nyonya Wu. Status Raja Wu agak sensitif, karena dia adalah Raja Negara Bawahan. Dalam keadaan normal, dia tidak akan diizinkan di ibu kota, namun dia diam-diam datang ke sini. Apa yang dia rencanakan? Raja Wu berkata dengan nada tidak puas, Hef, mengapa Raja ini harus menunggu jika aku ingin bertemu dengan istriku sendiri? Menyingkir. Pelayan itu mencoba menghentikan Raja Wu. Mereka adalah pelayan pribadi Yun Yu King, jadi mereka juga berasal dari ras iblis. Kesetiaan mereka kepada Yun Yu King tidak perlu dipertanyakan lagi. Yun Yu King mulai panik saat dia berseru, Ah Su, kamu harus bersembunyi. Zuan berkata dengan sedih, mengapa saya harus melakukan itu? Ah Su, Yun Yu King memohon, apakah kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi? Anda akan tahu jika Anda mendengarkan percakapan saya dengannya. Hati Zuan melunak saat melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia mendengus, dan kemudian pindah ke belakang layar di dekatnya. Dia menggunakan mirror meraj dan auranya benar-benar hilang. Kecuali seseorang melihat langsung ke arahnya, mereka tidak akan tahu dia ada di sana. Yun Yu King melompat keluar dari kolam. Tubuhnya berputar seperti bidadari. Beberapa rune berkedip di sekelilingnya, dan gaun putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mata Zuan berbinar, apakah itu transformasi gadis penyihir? Gadis ini benar-benar harta karun. Dia penuh misteri dan keindahan. Pintu terbanting terbuka tidak lama setelah Yun Yu King berpakaian. Raja Wu, nyonya, sekelompok pelayan berlari ke dalam dengan khawatir. Mereka jelas berkonflik, karena mereka gagal menyelesaikan misi mereka. Yun Yu King melambaikan tangannya dan berkata, Kalian semua bisa mundur sekarang. Dipahami, para pelayan membungkuk dan dengan cepat mundur, menutup pintu di belakang mereka. Zuan mengintip melalui celah ditirai saat seorang pria tampan masuk. Siapa lagi ini selain Raja Wu? Meskipun dia tidak senang melihatnya, Zuan harus mengakui bahwa pria ini tampan. Semua orang berpikir bahwa dia adalah pasangan yang cocok untuk nyonya Wu ketika mereka berdiri bersama di Komando Orde Utara. Hari ini, Raja Wu tidak mengenakan gaun raja seperti biasanya, melainkan mengenakan pakaian hijau yang dirancang dengan baik. Ini kemungkinan besar karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian di ibu kota. Namun, pakaian itu benar-benar cocok dengannya, membuatnya terlihat sangat luar biasa. Raja Wu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat air yang memercik kemana-mana. Matanya menyipit.